Pada saat yang sama, di sebuah kedai teh antik, rapi dan bersih, Zhuotian Sheng, Tetuayu, Lu Zheng Yuan, Zhao Xiaojin, dan Yueqing berkumpul bersama, berbincang dan tertawa. Wajah mereka penuh dengan harapan. Di atas meja teh, tidak hanya teh terbaik yang disiapkan, tetapi juga ada pembakar dupa yang indah. Asap tipis mengepul membentuk spiral, dan aromanya menyerbu hidung mereka. Itu benar. Ini adalah cabang menara Tianyu di benua barat. Lu Zheng Yuan dan yang lainnya secara alami dipanggil oleh Zhuotian Sheng. Paman, Tetuayu, Nona Yueqing, apa yang terjadi? Zhao Xiaojin masih linglung. Meskipun dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan wanita berpakaian hitam itu dan yang lainnya, dia tidak tahu mengapa. Kami juga tidak tahu. Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya. Yueqing menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Awalnya ia tengah sibuk menghibur para tamu, namun tiba-tiba mendapat pesan dari satuan reserse kriminal yang memintanya untuk menjemput beberapa orang. Ketika dia menjemput Zhuotian Sheng dan yang lainnya, unit investigasi kriminal menyuruhnya untuk menjaga Zhuotian Sheng dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi, tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Namun, mereka semua mungkin berpikir bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Jika tidak, Qin Fei Yang tidak akan datang sendiri untuk menjemput mereka ke alam kura-kura hitam. Berdengung. Tiba-tiba, saluran transmisi ruang waktu muncul di kehampaan di sebelah mereka. Mereka segera meletakkan cangkir teh di tangan mereka dan melihat ke arah saluran transmisi ruang waktu, hanya untuk melihat seorang pria dan seekor serigala berjalan keluar dari sana. Mereka adalah Qin Fei Yang, si serigala bermata putih, dan si kocokan ekor kuda. Tetapi ketika mereka berjalan keluar, Qin Fei Yang berdiri diam di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Menatap wajahnya, penuh ketidakpercayaan. Kocokan ekor kuda tidak segera memasuki laut ki milik Qin Fei Yang. Serigala bermata putih tidak menyadari kelainan Qin Fei Yang. Dia melambaikan cakarnya ke arah Zhuotian Sheng dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Halo semuanya, apakah kalian merindukanku? Zhuotian Sheng dan yang lainnya tidak dapat menerima, menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Tapi segera. Mereka menyadari ketidaknormalan Qin Fei Yang. Qin si kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun ini reuni teman lama, tak perlu terlalu gembira. Serigala bermata putih juga menyadari perilaku abnormal Qin Fei Yang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan menyeringai. Namun, Qin Fei Yang bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Serigala bermata putih sedikit terkejut. Ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Lu Zheng Yuan mengamati Qin Fei Yang, lalu menatap Serigala bermata putih dan bertanya, Serigala kecil, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Dia baik-baik saja di aliansi penggarap nakal tadi. Ada apa dengan dia? Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Apa? Kalian baru saja pergi ke ibu kota aliansi. Zhuotian Sheng terkejut. Ya. Saya pergi jalan-jalan. Serigala bermata putih mengangguk. Jalan-jalan. Zhao Xiao Jin dan Yue Qing saling berpandangan dan terdiam. Seolah-olah mereka sedang pergi berbelanja. Qin si kecil. Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kakinya dan menepuk bahu Qin Fei Yang. Ah. Qin Fei Yang gemetar dan menatap Serigala bermata putih, lalu bertanya, Ada apa? Kau bertanya padaku ada apa? Serigala bermata putih menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, Aku ingin bertanya mengapa kamu berdiri di sana tak bergerak seperti sepotong kayu saat kamu keluar. Aku. Qin Fei Yang menunjuk hidungnya. Apa lagi? Serigala bermata putih itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia menyentuh dahi Qin Fei Yang dan bergumam, Kamu tidak demam. Mengapa kamu bertingkah gila tanpa alasan? Kau lah yang bertingkah gila. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Serigala bermata putih, lalu menatap Zhuotian Sheng dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum malu, Kalian semua ada di sini. Maaf, perhatianku teralihkan. Saya tidak mengerti mengapa perhatianmu teralihkan. Pena Tuayu mengerutkan kening. Ada apa? Mengapa kamu begitu khawatir? Zhuotian Sheng menatapnya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Pergilah ke dunia penyu hitam terlebih dahulu, Lalu pergilah ke Pulau Awan Langit dan berkultifasi bersama kakak. Apa? Pulau Awan Langit? Berkultifasi dengan kakaknya? Apakah kamu bicara omong kosong lagi? Zhuotian Sheng dan yang lainnya saling memandang. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka benar-benar mengira dia gila. Lalu apa yang terjadi? Dan orang-orang yang mencarimu kemana-mana, siapa mereka? Bahkan sekarang, mereka ingin menyembunyikan kita. Zhao Xiaojin menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Pergilah ke dunia kura-kura hitam dan tanyakan hal ini kepada teratai api dan orang gila. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Zhuotian Sheng dan yang lainnya ke dunia penyu hitam. Kemudian, dia menatap Yue Qing di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, jangan bertanya untuk saat ini. Mengetahui tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, itu akan menekanmu. Apakah itu dibesar-besarkan? Yue Qing sedikit skeptis. Sama sekali tidak berlebihan. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya kepada guru ketika saatnya tiba. Namun, saya sungguh-sungguh menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dan menjalankan bisnis Anda dengan baik. Jika tidak, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat melindungi gedung tianyu Anda. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Baiklah. Yue Qing mengangguk. Qin Xi kecil, tunggu sebentar. Serigala bermata putih tiba-tiba mengangkat kakinya dan merenung sejenak. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya khawatir gedung tianyu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa gedung tianyu berkembang begitu cepat karena Anda. Qin Fei Yang tercengang. Tampaknya masuk akal. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Apa yang sedang terjadi? Yue Qing menatap pria dan serigala itu dan mengerutkan kening. Qin Fei Yang mengamati Yue Qing dari atas ke bawah selama beberapa saat. Ia menatap serigala bermata putih dan berkata, katakan saja padanya. Aku akan memikirkan beberapa pertanyaan. Setelah itu, Qin Fei Yang duduk di meja kopi, mengambil cangkir teh secara acak, dan meminumnya. Qin Da Ge, itu cangkir teh yang aku minum. Pipi Yue Qing memerah dan dia buru-buru berkata, Tidak apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Dia minum tehnya dan merenung. Serigala bermata putih, apa yang terjadi? Yue Qing tertegun. Dia menoleh ke arah serigala bermata putih dan bertanya. Siapa yang tahu? Serigala bermata putih mengangkat bahu dan kemudian berkata dengan marah, Siapa kamu berani memanggil serigala bermata putih? Percayakah kau bahwa aku tidak akan membunuhmu? Panggil aku kakak. Hah. Yue Qing tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Saudara serigala, kalau begitu saudara serigala, katakan padaku. Aku sudah siap secara mental. Apakah kamu yakin sudah siap secara mental? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan menggoda. Ya. Yue Qing menganggup dengan berat. Baiklah, dengarkan baik-baik. Serigala bermata putih itu berseri-seri karena gembira saat menceritakan kisah itu dengan ludah beterbangan di mana-mana. Dia bahkan sengaja membesar-besarkan fakta, yang membuat Yue Qing tercengang dan ketakutan. Pada saat yang sama, Zhuotian Sheng dan yang lainnya juga berada di dunia kura-kura hitam. Mereka juga terkejut ketika mendengar cerita teratai api. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan menarik monster sebesar itu ketika mereka pergi ke Tanah Iblis Yin. Belum lagi yang lainnya, hanya pangeran dan putri naga ini yang masing-masing memiliki senjata ilahi berdaulat. Itu sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Bagaimana? Di ruang teh, serigala bermata putih mengeluarkan sebotol anggur ilahi penyu hitam dan meminumnya seteguk. Dia menatap Yue Qing dan bertanya. Yue Qing melirik serigala bermata putih, menarik nafas dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya, itu sama sekali di luar imajinasiku. Jika bukan dari mulutmu, aku tidak akan percaya bahwa kekuatan seperti itu masih ada di dunia awan langit. Jadi, ketika Anda keluar untuk bersosialisasi di masa mendatang, baik itu melakukan sesuatu atau berbicara, Anda harus berhati-hati. Serigala bermata putih memperingatkan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yue Qing tersenyum sedikit. Baguslah kau tahu. Serigala bermata putih itu menganggup dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Wajahnya penuh dengan kecurigaan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Aroma anggur apa? Yue Qing akhirnya menyadari aroma anggur di ruang teh. Setelah melihat sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada toples anggur di depan serigala bermata putih. Dia berkata dengan heran, ini sepertinya anggur dewa. Ya, apakah ada masalah? Serigala bermata putih menatapnya dengan ragu. Yue Qing mencium aroma anggur dan matanya berbinar. Dia bertanya, anggur suci macam apa ini? Sebagai seorang pengusaha dan pemilik restoran, dia secara alami tertarik pada anggur. Anggur ilahi penyu hitam. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Anggur ilahi penyu hitam. Yue Qing sedikit terkejut, di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu benar. Terakhir kali dia mengikuti Qin Fei Yang ke Pulau Awan Langit untuk mencari kelinci kecil, Qin Fei Yang mengeluarkan lusinan toples anggur bernama anggur ilahi penyu hitam dan memberikannya kepada kelinci kecil itu. Namun saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Karena di dunia ini, banyak sekali anggur yang namanya mengandung kata anggur ilahi, namun pada kenyataannya, itu bukanlah anggur ilahi yang sesungguhnya. Dan ken di anggur ilahi penyu hitam di depannya memang merupakan anggur ilahi yang tiada taraf. Yue Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, ahli pembuat bir mana yang membuatnya? Apa yang kamu inginkan? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Yue Qing tersenyum dan berkata, Apalagi, aku hanya ingin mengunjungi guru itu dan melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama. Jika guru itu setuju untuk bekerja sama, maka bisnis menara Tianyu Ku pasti akan meroket. Tidak buruk. Itu peluang bisnis. Serigala bermata putih itu terkekeh. Kamu terlalu baik. Yue Qing melambaikan tangannya. Bukankah ini operasi dasar? Kalau dia saja tidak tahu hal ini, bagaimana dia bisa membuka restoran dan berbisnis? Ini anggur dewa penyu hitam, kan? Kamu tidak bisa menemukannya di luar sana. Hanya kami yang memilikinya. Adapun pembuat bir utama itu, ada lebih dari satu. Ini adalah hasil karya banyak ahli. Mereka menghabiskan puluhan ribu tahun dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menelitinya. Serigala bermata putih itu terkekeh. Jelas dia sedang membual. Yang lebih penting, Yue Qing memercayainya. Wajahnya penuh kekaguman. Mereka bahkan bisa mengembangkan anggur dewa. Kelompok orang ini memang berbeda. Kalau begitu, bisakah kita bekerja sama? Dia menatap serigala bermata putih dengan ekspresi penuh harap. Bekerja sama. Serigala bermata putih tercengang. Mari kita lupakan tentang kerja sama. Jangan mencoba menjadi pusat perhatian di saat-saat kritis. Suara Qin Fei Yang tiba-tiba terdengar. Yue Qing mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Munculnya anggur ilahi kura-kura hitam memang akan menaikkan suara menara Tianyumu ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga akan menarik perhatian. Sekarang para naga akan menyelidiki semua orang yang terkait dengan kita, jika kita terlalu menonjol sekarang, itu pasti akan mengundang masalah yang tidak perlu. Jadi lebih baik untuk tetap bersikap rendah hati untuk saat ini. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Yue Qing berpikir sejenak dan mengangguk. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama lagi di masa mendatang? Tentu. Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih, Qin Dage. Yue Qing tersenyum penuh terima kasih. Pria di depannya benar-benar telah membantunya terlalu banyak, dan itu gratis. Sekarang pria ini dalam kesulitan, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Dia merasa sangat bersalah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan merenung sejenak. Ia menatap Yue Qing dan berkata, ada yang ingin kubicarakan dengan serigala bermata putih. Kau lanjutkan saja dan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Jangan datang untuk mengantar kami nanti. Kami akan pergi setelah selesai. Kamu mau pergi ke mana? Yue Qing bertanya dengan cepat. Jangan tanya. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu bertanya. Pergi. Qin Fei Yang tersenyum. Yue Qing tak berdaya bangkit dan berkata, Kalau begitu, jaga diri kalian baik-baik. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Yue Qing menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan mengangguk kepada serigala bermata putih. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, menutup pintu di belakangnya. 3452. Apa yang ingin kamu katakan? Mengapa kamu begitu misterius? Serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Sejak dia meninggalkan aliansi penggarap keliling, orang ini selalu linglung. Ini tidak sejalan dengan karakter Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, Bukankah seseorang mengatakan bahwa jiwa pejuang seperti mata surga itu unik? Mata surga. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan merasa semakin bingung. Mengapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini? Jawab aku dulu. Desak Qin Fei Yang. Tidakkah kau lebih memahami arti penting dari 10 jiwa ilahi penentang surga daripada aku? Bukan hanya satu orang yang mengatakan demikian. Semua orang berpikir demikian. Mereka unik. Serigala bermata putih berbicara. Hanya begitu yang kau pikirkan. Bukankah itu berarti ada kemungkinan besar akan ada orang kedua yang membuka mata surga di dunia ini? Qin Fei Yang bergumam dan mengerutkan kening. Dulu semua orang bilang itu unik, tapi belum ada yang menelitinya. Di samping itu, dunia ini luas dan terdapat berbagai macam hal aneh. Ada banyak hal yang tidak diketahui, tetapi bukan berarti hal-hal itu tidak ada. Namun, dia masih merasa sulit menerimanya. Ini karena pemikiran unik ini telah tertanam dalam dirinya. Sekarang, dia tiba-tiba diberitahu bahwa ada orang lain yang memiliki mata surga. Ini sama saja dengan menghancurkan pemahamannya terhadap akal sehat dan menjungkir balikan pemikiran sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Qin Fei Yang menghela nafas dan minum seteguk teh. Ia menatap serigala bermata putih dan berkata, ketika aku meninggalkan aliansi penggarap keliling, wanita itu diam-diam memberitahuku bahwa ada juga seseorang yang telah membuka mata surga di antara para naga. Apa? Serigala bermata putih awalnya duduk di kursi seperti manusia, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia segera melompat dan toples anggur di tangannya terjatuh ke tanah, menumpahkan anggur ke seluruh lantai. Saya juga merasa ini terlalu sulit dipercaya. Itulah sebabnya saya memikirkan masalah ini. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Begitulah adanya. Serigala bermata putih mengangguk tanda mengerti. Kalau saja dia yang melakukannya, dia pasti akan bereaksi sama ketika mendengar berita itu. Karena itu terlalu mengejutkan. Ayo pergi. Ke dunia penyu hitam. Mata Qin Fei Yang sedikit berbinar. Dengan lambayan tangannya, satu orang dan satu serigala segera turun di atas tanah iblis. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang memejamkan matanya, persepsinya langsung menyelimuti seluruh tanah iblis. Dia tidak menemukan Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, leluhur iblis, dan Mu Qing. Berikutnya. Dia kemudian memperluas persepsinya ke domain barat, domain utara, domain selatan, domain timur, dan benua tengah. Qin Da Ge, saudara serigala, apa yang sedang kamu lakukan? Teratai api melompat ke udara dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Set. Serigala bermata putih memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia juga tidak percaya. Bagaimana situasinya? Teratai api bahkan semakin bingung. Ketemu. Tiba-tiba. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dong Zheng Yang sedang berlatih di sebuah kota di domain timur. Leluhur iblis dan naga iblis sedang berkultivasi di sebuah gunung di wilayah selatan. Mu Tian Yang dan Mu Qing berada di padang pasir di wilayah utara. Mereka seperti dua pendeta pertapa di dunia sekuler, mengembara tanpa tujuan. Di samping mereka berdua, ada seorang wanita dewasa. Wanita ini adalah Guo Sueqi. Setelah bertahun-tahun tidak menemuinya, dia tampak lebih menawan daripada sebelumnya. Lagi pula, Guo Sueqi cukup tampan. Namun, bagi Qin Fei Yang, selain beberapa wanita, dia terlalu malas untuk memperhatikan wanita lain. Mengenai dendam dengan Guo Sueqi. Sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius. Dia bahkan sudah melupakannya. Selama Guo Sueqi bisa patuh tinggal di dunia kura-kura hitam, dia tidak akan mempersulitnya. Desir. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tubuh serigala bermata putih dan teratai api menjadi ringan. Saat berikutnya, mereka muncul di atas gunung raksasa. Di puncak gunung di bawah, seseorang sedang duduk. Itu adalah leluhur iblis. Pemandangan di sini tidak buruk. Tumbuhan di sana rimbun dan penuh vitalitas. Di kaki gunung itu terdapat sebuah sungai. Air sungai itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Di belakang leluhur iblis, ada sebuah pondok jerami kecil. Pondok itu tua dan sederhana. Di sampingnya, ada pohon belalang tua yang bergoyang tertiup angin. Leluhur iblis duduk di bawah pohon. Ada meja batu, enam bangku batu, dan tekoteh. Semuanya sangat sederhana dan sederhana. Naga iblis sedang berbaring di atas meja batu, tidur dengan mata tertutup. Ketika Qin Fei Yang muncul bersama serigala bermata putih dan teratai api, naga iblis segera membuka matanya. Dua sinar cahaya dingin melesat keluar dari matanya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya, cahaya dingin di matanya berangsur-angsur memudar. Tidak buruk. Kau tahu cara bersantai. Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung dan tersenyum pada leluhur iblis. Meskipun dunia kura-kura hitam telah berlalu selama ratusan juta tahun, leluhur iblis masih sama seperti sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda yang penuh energi. Perbedaannya adalah, dibandingkan sebelumnya, aura leluhur iblis tidak lagi ganas dan lebih jujur. Apakah sekarang aku sedang bermalas-malasan? Saya menikmati masa tua saya dengan cara yang terbuka dan terhormat. Duduk. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membuka teko dan menuangkan secangkir teh untuk Qin Fei Yang dan teratai api. Di mana kakak? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Anda mungkin lebih menyukai ini. Leluhur iblis mengeluarkan sebotol anggur lagi. Itu bukan anggur dewa kura-kura hitam, juga bukan anggur kelas atas. Itu hanya sebotol anggur biasa. Namun, rasanya lebih ringan dan sedikit manis. Serigala bermata putih tercengang. Ia meraih kendi anggur dan tertawa, seperti yang diharapkan dari seorang rival lama. Kau bahkan tahu hobi kakak. Leluhur iblis tertawa. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kamu berpikir untuk mencariku? Qin Fei Yang tidak berbicara. Dia mengamati leluhur iblis dan naga iblis. Dia benar-benar tidak bisa melihat kultifasi mereka. Mereka seperti dua orang biasa. Jelas sekali. Mereka sengaja menyembunyikan budidaya mereka. Tidak ada yang bisa dilihat. Aku adalah dominator tingkat rendah. Naga iblis adalah dominator tingkat awal. Kami tidak dapat dibandingkan denganmu, Frenzy, dan Serigala bermata putih. Sang leluhur iblis tersenyum tipis. Apa? Dia sudah menjadi dominator tingkat rendah. Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei Yang juga terkejut. Teratai api bahkan lebih tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa leluhur iblis paling-paling adalah dominator tahap awal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sudah menjadi dominator tahap rendah. Dia benar-benar misterius. Benar-benar dahsyat. Qin Fei Yang kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena warisan hukum kehancuran, tingkat kultifasinya saat ini akan sama dengan leluhur iblis. Tentu saja. Tuanku adalah eksistensi yang setingkat dengan leluhurmu. Dalam hal bakat dan pemahaman, dia tidak kalah denganmu. Sang naga iblis tersenyum bangga. Cek. Jadi kenapa kalau dia seorang dominator tingkat rendah? Kakak bisa menghancurkannya dengan lambayan tanganku. Serigala bermata putih meneguk anggur, wajahnya penuh penghinaan. Anda. Naga iblis segera melotot ke arah Serigala bermata putih. Tidak yakin. Serigala bermata putih mencibir. Beraninya aku. Hanya kaulah satu-satunya orang di alam kura-kura hitam yang telah memahami tiga hukum terkuat. Sang naga iblis mendengus dingin. Kau bahkan tahu tentang ini. Serigala bermata putih terkejut. Omong kosong. Meskipun kita telah meninggalkan negeri iblis selama bertahun-tahun, bukan berarti kita tidak memperhatikan situasi di sana. Kata naga iblis. Lalu, apakah kamu iri pada saudaramu? Serigala bermata putih menatapnya dengan bangga. Saya. Ekspresi dewa naga menegang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak iri. Apa yang perlu diirikan? Ia tidak memahaminya dengan usahanya sendiri. Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Wajah White Eye Wolf penuh dengan ejekan. Dia jelas iri, tetapi dia bersikeras untuk bersikap keras kepala dan menyangkalnya. Orang Munafik. Sudah selesai. Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pamer. Naga iblis melotot marah ke arah serigala bermata putih. Anak serigala sialan ini, kenapa dia masih seperti ini? Dia terlahir dengan wajah yang pantas dipukul. Melihat pemandangan ini, Kin Feiyang dan leluhur iblis saling memandang. Mereka tidak dapat menahan sedikitpun rasa tidak berdaya di wajah mereka. Teratai api memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia sudah lama mengenal leluhur iblis. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan leluhur iblis sebelumnya, dia telah banyak berubah. Kalau saja dia tidak tahu apa yang dilakukan leluhur iblis di masa lalu, dia pasti akan mengira bahwa dia adalah orang baik. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan empat sosok lagi muncul. Keempat orang tersebut adalah Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, Mu Qing, dan Guo Sueqi. Hmm. Ketika mereka berempat melihat Kin Feiyang dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Segera setelah, Guo Sueqi menjadi gugup. Pada saat yang sama, ada cahaya dingin di matanya. Kehancuran keluarga Guo, kematian tragis keluarganya, baginya, adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Pria di depannya adalah Al Gojo yang membuatnya menjadi yatim piatu. Namun, Kin Feiyang tidak memedulikannya. Dia hanya melirik sekilas dan tatapannya tertuju pada Mu Tianyang, Mu Qing, dan Dong Zheng Yang. Lama tak jumpa. Kin Feiyang tersenyum tipis. Aku sama sekali tidak merindukanmu. Mu Qing mendengus dingin. Kin Feiyang tertawa, lebih baik kamu tidak merindukanku, karena aku tidak tertarik pada pria. Mu Qing sedikit tercengang. Dia tampak tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini benar-benar belajar cara bercanda. Leluhur iblis menatap mereka bertiga dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana tingkat kultifasi kalian sekarang? Kamu masih belum tahu tingkat kultifasi mereka. Serigala bermata putih menatap leluhur iblis dengan curiga. Aku tidak tahu. Meskipun kita semua berada di alam kura-kura hitam, kita belum pernah saling menghubungi selama bertahun-tahun ini. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Baiklah. Serigala bermata putih terdiam. Benar-benar seperti pepatah lama, jika sudah takdir, sulit untuk bertemu. Jika tidak, mustahil untuk bertemu. Semua orang berada di alam kura-kura hitam dan sangat kuat. Jika mereka ingin menemukan satu sama lain, itu hanya dalam hitungan menit. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah menghubungi satu sama lain sekalipun. Cara bergaul seperti ini benar-benar membuat orang ingin tertawa. Tidak apa-apa. Penguasa yang lebih rendah. Dong Zheng Yang duduk di dekat meja batu dan tersenyum. Sial, kamu juga berhasil menembus level dominator yang lebih rendah. Serigala bermata putih tercengang. Kami juga baik-baik saja. Yang satu adalah dominator yang lebih rendah, yang satu adalah dominator awal, dan yang satu adalah dominator setengah langkah. Mu Tianyang juga duduk di samping dan tersenyum tipis. Mendengar ini, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sejujurnya, dia sedikit iri. Itu karena orang-orang ini dapat berkultivasi dengan tenang di alam kura-kura hitam, tetapi dia harus selalu sibuk. Jika bukan karena tingkat toleransinya yang cukup tinggi, dia mungkin sudah berhenti sejak lama. Hati Serigala bermata putih bahkan lebih tidak seimbang. Itu hanya seorang dominator yang lebih rendah ketika bekerja keras di luar, tetapi orang-orang ini bersembunyi dengan santai di alam kura-kura hitam dan juga telah berkultivasi menjadi dominator yang lebih rendah. Untungnya, tidak ada orang luar yang hadir. Kalau tidak, mereka akan menyebut mereka segerombolan monster. Qin Fei yang minum seteguk teh dan menatap kelompok itu. Kali ini, aku memanggil kalian semua ke sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan. Mu Tianyang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya, ada apa? Sebelumnya, aku mendengar bahwa di antara para naga di alam awan langit, ada juga yang telah membuka mata langit. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini benar, jadi saya ingin bertanya kepada Anda semua. Kata Qin Fei yang. 3453 Apa? Mata leluhur iblis, Mu Tianyang, dan Mu Qing tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, Dong Zheng yang sedikit mengernyit, seolah-olah ada sesuatu yang muncul. Itu tidak mungkin. Sepuluh jiwa perang kita unik. Bagaimana mungkin ada yang kedua? Setelah sadar kembali, Mu Qing menjadi orang pertama yang berbicara, menyuarakan pertanyaan dalam hatinya. Itu juga pertanyaan yang sedang saya pikirkan. Mungkinkah selama ini kita salah memahami sepuluh jiwa perang, dan mereka tidak unik? Qin Fei yang mengerutkan kening. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Mu Tianyang berpikir sejenak dan bertanya. Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi aku merasa dia tidak perlu berbohong kepada aku. Siapa yang memberitahumu? Mu Tianyang bertanya. Qin Fei yang berkata, dia adalah putri dari klan naga. Seorang putri dari para naga. Mu Tianyang dan yang lainnya saling berpandangan, menundukkan kepala, dan merenung. Setelah beberapa saat, leluhur iblis menatap Qin Fei yang dan bertanya, ada juga naga di alam awan langit. Dan tampaknya kekuatan mereka tidak sederhana. Jika saja sederhana, aku tidak perlu bersembunyi. Qin Fei yang menghela nafas. Leluhur iblis berkata, kalau begitu ceritakan pada kami secara detail tentang naga. Saya tidak tahu banyak tentang naga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mulai menceritakan situasi yang dia ketahui secara rincin. Setiap orang memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka sangat terkejut. Mereka menatap Qin Fei yang dan bertanya, kau tidak bercanda dengan kami, kan? Apakah menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu sekarang? Qin Fei yang tidak berdaya. Mereka saling berpandangan lagi, wajah mereka penuh keterkejutan. Senjata ilahi berdaulat dapat menguasai satu benua di alam awan langit, dan kini para naga di alam awan langit memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Bagaimana orang lainnya seharusnya hidup? Tidak heran Qin Fei yang pusing setiap kali menyebut naga. Kalau mereka jadi mereka, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Ini adalah monster yang tak terkalahkan. Mu Tianyang menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei yang dan bertanya, jadi sekarang, jika naga dari alam awan langit menyerang, naga es tidak akan menyerang. Begitulah yang tertulis. Qin Fei yang mengangguk. Saya rasa kita tidak bisa menganggap serius kata-katanya. Mu Tianyang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Tapi lebih baik kita berdoa agar hal itu tidak mengganggu lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Qin Fei yang menghela nafas. Satu naga saja sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya. Jika naga es ikut serta dalam pertempuran, apa gunanya? Menyerah saja. Tiba-tiba, Mu Qing menatap Dong Zheng Yang dan bertanya dengan curiga, Dong Tua, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apa yang sedang kamu pikirkan? Qin Fei yang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka juga melihat ke arah Dong Zheng Yang dan akhirnya menyadari ketidaknormalan Dong Zheng Yang. Jejak kecurigaan merayapi mata mereka. Dong Zheng Yang melirik Qin Fei yang dan yang lainnya, masih menundukkan kepala dan tetap diam. Apakah kamu tahu sesuatu? Serigala bermata putih bertanya. Dong Zheng Yang masih tidak berbicara. Jika kamu mengetahui sesuatu, cepatlah dan katakan agar kita bisa siap secara mental. Qin Fei yang dan yang lainnya juga mendesak. Penampilan Dong Zheng Yang saat ini jelas ragu-ragu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada semacam kekhawatiran dan dia tidak berani mengatakannya. Mendesah. Setelah waktu yang lama, Dong Zheng Yang menghela nafas panjang, menatap Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata, sepuluh jiwa perang itu memang tidak unik. Apa? Qin Fei yang dan yang lainnya tiba-tiba bangkit dan menatap Dong Zheng Yang dengan heran. Dong Zheng Yang menatap sekelompok orang itu, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, berkata, duduklah dan dengarkan aku pelan-pelan. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan kembali ke bangku batu. Sebenarnya saya tidak yakin tentang hal ini sebelumnya. Karena ini adalah rahasia yang tidak sengaja aku ketahui saat aku menjadi wali. Kata Dong Zheng Yang. Sebelum Qin Fei yang, Dong Zheng Yang adalah penjaga daratan Qin besar. Qin Fei yang dan yang lainnya tahu tentang ini. Legenda mengatakan bahwa sebenarnya ada dua orang di dunia yang memiliki sepuluh jiwa perang. Dengan kata lain, bukan hanya mata langitmu saja, tetapi juga mata takdirku, mata langitmu King, mata keputusasaan leluhur iblis, mata kejahatanmu Tian Yang, mata kehidupan Putri Duyung, mata kelupaan Lin Yi. Juga, mata reinkarnasi, mata kehampaan, dan mata kehancuran milik Lu Zheng Yang, Qin Batian, dan Lu Jia Jin, hanya ada dua orang di dunia yang memilikinya. Kata Dong Zheng Yang. Ini, Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Ini sungguh tak terduga, setiap jiwa perang sebenarnya memiliki dua pemilik. Kamu seharusnya menyadarinya juga. Di hadapan alam berdaulat, jiwa perang kita dapat dikatakan tak terkalahkan. Namun, setelah melangkah ke alam berdaulat, jiwa perang kita sama dengan jiwa perang orang lain. Jiwa-jiwa itu tidak berguna. Kualifikasi apa yang dimiliki jiwa-jiwa perang tersebut untuk disebut sebagai 10 jiwa perang terkuat di dunia? Kata Dong Zheng Yang. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka semua adalah pemilik 10 jiwa perang, jadi tentu saja mereka merasakan hal yang sama. Sama seperti mata surga. Dulu, ia bisa meniru segalanya. Namun, sekarang setelah mereka memasuki alam berdaulat, musuh yang mereka hadapi adalah orang-orang yang telah mengaktifkan hukum mendalam dan seni ilahi yang menentang surga. Mata surga tidak bisa lagi ditiru, yang berarti ia tidak berguna. Sejujurnya, itu bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari darah mata si pria gila. Mata darah dapat membatu para ahli alam berdaulat. Ada juga jiwa perang serigala bermata putih, yang dapat terus-menerus menghilangkan kekuatan hukum dan kultifasi, dan juga dapat menyatu dengan kekuatan hukum. Sejujurnya, jiwa perang Frenzit Men dan White Eye Wolf layak disebut sebagai jiwa perang terkuat. Mata Dong Zheng Yang berbinar saat dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebenarnya, alasannya ada di sini. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan yang lainnya bingung. Dong Zheng Yang berkata, itu berarti jiwa perang kita belum lengkap. Belum lengkap. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Itu benar. Contohnya, jika mata takdirku lengkap, aku akan mampu melihat lebih jauh ke masa depan. Contohnya, Qin Fei Yang, jika mata langitmu lengkap, kau mungkin bisa meniru hukum mendalam. Ada juga mata maha melihat milikmu Qing. Jika mata maha melihatnya lengkap, dia mungkin bisa melihat lokasi para ahli alam berdaulat. Kata Dong Zheng Yang. Apa? Mata maha melihatmu kini tidak bisa melihat para ahli alam berdaulat. Qin Fei Yang menatap Mu Qing dengan heran. Ya. Dulu aku tidak tahu, dan aku sering mengintipmu dan si pria gila. Namun, saat aku memasuki alam berdaulat, aku menyadari bahwa aku tidak bisa melakukannya lagi. Mu Qing mendesah. Kalau begitu, 10 jiwa perang itu menjadi tidak berguna setelah memasuki alam berdaulat. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Wajah Mu Qing dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tidak dapat menahan rasa kesal ketika dia memikirkan jiwa-jiwa perang yang tidak sesuai dengan nama mereka. Dia kemudian menatap Dong Zheng Yang dan bertanya, bagaimana aku bisa membuat mereka lengkap. Dong Zheng Yang menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia tampak ragu-ragu. Ada apa denganmu? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Apakah ada gunanya menyembunyikannya? Mu Qing mengangkat alisnya. Aku tidak menyembunyikannya darimu. Saya tidak tahu apakah rahasia yang saya pelajari itu benar atau tidak. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Siapa peduli apakah itu benar atau tidak? Beritahu kami terlebih dahulu agar kami dapat mempertimbangkannya. Kata Mu Qing. Baiklah. Dong Zheng Yang menganggup dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika kalian ingin semuanya lengkap, kalian harus melahap jiwa perang pihak lain dan menggabungkannya. Melahap jiwa perang pihak lain. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Itu benar. Contohnya, kami berdua telah membuka mata takdir. Lalu aku harus melahap mata takdirmu dan menggabungkan dua mata takdir menjadi satu. Hanya dengan begitulah ia akan lengkap. Hanya dengan begitu ia akan dianggap sebagai mata takdir yang sebenarnya. Dong Zheng Yang menjelaskan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan. Jawaban ini sungguh tak terduga. Mereka harus membunuh pihak lain dan menggabungkan jiwa perang mereka untuk melengkapi jiwa perang mereka. Jika Putri Naga tidak berbohong kepadamu, maka masalah ini mungkin benar. Lebih jauh, konon katanya, saat dua orang yang memiliki jiwa perang yang sama bertemu, mereka akan saling menolak dan merasa jijik. Mereka akan merasa seolah-olah telah bertemu dengan musuh yang ditakdirkan. Namun, sampai sekarang saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Ini juga alasan mengapa saya tidak dapat memastikannya. Setelah Dong Zheng Yang selesai berbicara, dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan menunggu Qin Fei Yang dan yang lainnya mengungkapkan pandangan mereka. Menolak. Benci. Musuh yang ditakdirkan. Mu Tian Yang mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Bukankah kamu sedang membicarakan aku, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang? Kamu sebut itu menolak dan membenci satu sama lain. Qin Fei Yang memutar matanya. Semua orang yang hadir tahu bahwa Mu Tian Yang, leluhur iblis, Lu Zheng Yang, dan Qin Batian telah berselisih karena mereka memiliki keyakinan dan prinsip mereka sendiri. Singkatnya. Keyakinan mereka berbeda dan tujuan mereka berbeda. Mereka tidak berada di jalan yang sama. Mereka sama sekali berbeda dari musuh yang ditakdirkan. Tunggu. Tiba-tiba. Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. Ada apa? Semua orang yang hadir dikejutkan oleh Qin Fei Yang dan buru-buru bertanya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia berkata dengan suara rendah, Aku benar-benar bertemu orang seperti itu. Siapa? Kapan kamu bertemu dengannya? Dong Zheng Yang bingung. Dia juga seorang pangeran dari klan naga. Aku bertemu dengannya di negeri Iblis Yin. Dia seharusnya menjadi pangeran dari klan naga emas. Saat saya melihatnya, perasaan pertama yang saya rasakan adalah jijik. Betapapun aku menahannya, rasa jijik ini tidak dapat ditahan. Malah, rasa itu semakin kuat. Saat itu saya masih bertanya-tanya mengapa. Itu jelas pertama kali kita bertemu, dan tidak ada kebencian di antara kita. Mengapa aku punya perasaan seperti itu? Sekarang setelah aku mendengarmu mengatakan ini, mungkinkah orang yang dibicarakan putri naga adalah dia? Qin Fei Yang menatap Dong Zheng Yang dengan wajah bingung. Dong Zheng Yang juga menundukkan kepalanya dan merenung. Mu Tian Yang dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi terkejut. Jadi, apa yang dikatakan Dong Zheng Yang benar? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Dong Zheng Yang mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, apakah kamu yakin bahwa ketika kamu melihatnya, itu adalah penolakan, rasa jijik, dan perasaan musuh? Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Untuk lebih meyakinkan, dia menambahkan, pasti, pasti. Dong Zheng Yang langsung tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Qin Fei Yang curiga. Leluhur iblis dan yang lainnya juga menatapnya dengan bingung. 3454. Bukankah seharusnya kita tertawa? Dong Zheng Yang memandang sekelompok orang itu dan bertanya. Tidak, apa yang lucu tentang ini? Serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Ada apa dengannya? Pikirkanlah tentang hal itu. Qin Fei Yang telah bertemu dengan musuh yang ditakdirkan ini, yang membuktikan bahwa semua ini nyata. Karena ini nyata, maka jiwa pejuang kita punya kesempatan untuk berevolusi. Bukankah ini kabar baik? Jika kau bertanya padaku, kita harus bersulang dan merayakan. Mari kita ucapkan selamat kepada jiwa pejuang kita yang akan terlahir kembali dan menjadi jiwa pejuang terkuat di dunia. Dong Zheng Yang terkekeh. Hah. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mendengar kata-kata Dong Zheng Yang, mereka merasa ada yang perlu dirayakan. Ehem. Teratai api terbatuk dan menatap Dong Zheng Yang, aku tidak ingin merusak suasana hatimu yang baik, tetapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, bahwa kau dapat melahap jiwa pertarungan milik pihak lain dan melengkapi jiwa pertarunganmu, kau harus tahu bahwa ini adalah batas awan langit. Ya, belum lagi yang lain, bahkan pemuda berpakaian emas itu, sebagai pangeran klan naga emas, apakah semudah itu menghadapinya? Lebih-lebih lagi. Karena putri naga berkata demikian, dia juga harus tahu tentang masalah melahap. Mungkin pihak lain juga mencari kesempatan untuk melahap jiwa pejuang kita. Jadi, kita tidak bisa bahagia terlalu dini. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kita punya Qin Fei Yang? Dong Zheng Yang terkekeh. Apa maksudmu? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening, kau tidak ingin aku mempertaruhkan nyawaku dan kau menikmati hasil jeripaya orang lain di batas kura-kura hitam, kan? Orang yang cakap akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Dong Zheng Yang tersenyum. Tersesatlah, selesaikan masalahmu sendiri. Qin Fei Yang melotot tajam ke arahnya. Setelah beristirahat di batas kura-kura hitam selama bertahun-tahun, bukankah dia sudah cukup beristirahat? Kami tidak punya senjata dewa dominator, kami juga tidak punya seni dewa seperti Slaughter Domain. Bagaimana menurutmu kami bisa menyelesaikan ini sendiri? Dong Zheng Yang merasa tidak berdaya. Berhenti. Kita semua sudah dewasa. Sudah saatnya kita belajar mencari nafkah sendiri. Lagipula, jika kamu tidak pergi jalan-jalan, bagaimana kamu akan bertemu musuhmu? Mereka tidak mungkin mengantarkan sendiri ke depan pintu rumah kita. Lagipula, kau juga mengatakan bahwa hanya ketika dua orang dengan jiwa berjuang yang sama bertemu, mereka akan saling menjauh dan membenci. Karena itu, bahkan jika aku bertemu musuh lamamu di luar, aku tidak akan tahu. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Itu masuk akal. Dong Zheng Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Omong kosong. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, tujuan kita tetap sama. Yaitu menemukan musuh lama kita dan melahap jiwa pejuang mereka. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan tulus di masa depan. Kita tidak boleh saling menusuk dari belakang. Dong Zheng Yang tersenyum sambil memandang Qin Fei Yang, Mu Qing, Mu Tian Yang, dan leluhur iblis. Itu belum tentu benar. Aku mungkin akan menusuk Qin Fei Yang dari belakang jika suasana hatiku sedang buruk suatu hari nanti. Mu Tian Yang berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu tertarik? Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Ia lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, pergi dan pastikan lagi. Jika ada seseorang di antara para naga yang telah membuka mata langit, maka kita akan mulai merencanakan perburuan. Itu benar. Pertama, kita harus memastikan bahwa kita dapat melahap jiwa pertarungan pihak lain dan mengembangkan jiwa pertarungan kita sendiri. Leluhur iblis mengangguk. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan pangeran suku naga emas. Mu Qing dan Mu Tian Yang tersenyum dingin. Qin Fei Yang menatap mereka berempat dan tersenyum. Baiklah, aku akan pergi dan memeriksanya. Selain itu, kalian harus mempersiapkan diri. Aku telah menemukan tempat yang lebih baik untuk berkultivasi. Tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam. Mereka berempat tercengang dan segera bertanya, seberapa bagus. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang sisanya, tetapi susunan waktu di sana adalah 5.000 tahun dalam sehari. Ini. Mereka berempat saling berpandangan. Rangkaian waktu 5.000 tahun dalam satu hari. Tidak ada alasan untuk menolak. Mereka harus pergi. Qin Fei Yang menatap teratai api lagi dan berkata sambil tersenyum, ketika kamu kembali ke tanah iblis, pergilah dan beritahu semua orang. Lalu kepada siapa saya harus memberitahu? Tanya teratai api. Semua orang di negeri iblis dan semua binatang harus pergi, termasuk kamu. Sisanya adalah 6.000 pengawal bayangan, Wang Chang Yuan, dan 10 komandan lainnya. Momong-momong, buatlah pengaturan agar 6.000 pengawal bayangan ini dan 8 komandan yang tersisa membuka gerbang potensi. Mata Qin Fei Yang berkedip. Buka semuanya. Teratai api terkejut. Ya. Karena mereka akan pergi ke tempat kakak untuk bercocok tanam, tentu saja mereka harus pergi dalam kondisi terbaik. Dengan begitu, mereka bisa memaksimalkan hasil panen mereka. Singkatnya, ini adalah kesempatan langka. Hargai itu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Oke. Saya akan mengaturnya sekarang. Teratai api mengangguk lalu segera bangkit dan pergi. Wanita yang jujur, dia tidak menunda-nunda saat melakukan sesuatu. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi kepala Istana Sembilan Langit. Qin Fei Yang tersenyum. Mu Qing tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin, meninggalkan Istana Sembilan Langit dan berada di sisimu setiap hari untuk membantumu mengurus semuanya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana pesonamu berasal. Pesonaku. Kamu tidak mengerti. Qin Fei Yang terkekeh dan bangkit berdiri, cepatlah bersiap untuk kembali ke negeri iblis. Tiga hari lagi, aku tidak akan terlambat. Setelah berkata demikian, dia pun meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama serigala bermata putih. Tidak tahu malu. Guo Sueki akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia juga berada di bawah banyak tekanan. Di matanya, Qin Fei Yang terdahulu merupakan gunung yang tidak dapat diatasi, apalagi Qin Fei Yang saat ini. Oleh karena itu, ketika berdiri bersama Qin Fei Yang, dia tidak berani berbicara. Mu Tianyang melirik Guo Sueki, lalu berdiri, menatap leluhur iblis dan Dong Zeng Yang, lalu berkata sambil tersenyum, karena kesempatan telah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan bersikap sopan kepadanya. Mari kita kembali ke negeri iblis. Selain itu, setelah sekian tahun tidak ada kabar, sekarang saatnya bagi kita untuk keluar dan pamer. Leluhur iblis dan Dong Zeng Yang saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Pulau Awan Langit retakan ruang waktu yang mengarah ke neraka tergantung di atas puncak gunung. Tiba-tiba, sinar cahaya ilahi muncul. Suara mendesing. Disertai suara yang menusuk, kelinci kecil itu melesat keluar dari gunung di bawah dan berdiri di seberang celah ruang waktu, sambil mengerutkan kening, seseorang datang ke alam awan langit lagi. Tidak lama setelah itu, sosok putih berjalan keluar dari celah ruang waktu. Itu seorang wanita. Tingginya sekitar 1,75 meter, perawakannya sangat elok, mengenakan gaun putih polos, bersih dan rapi, tampak sangat sederhana. Namun penampilan wanita itu mengejutkan. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, dan fitur wajahnya yang cantik. Dia bisa digambarkan sebagai kecantikan yang tiada taraf. Yang terpenting adalah temperamennya. Dia seperti peri yang tidak memakan makanan manusia. Namun, di antara kedua alisnya, selalu ada jejak kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Hah! Seorang wanita. Kelinci kecil itu menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu melirik ke arah laut di sekitarnya dan bergumam, apakah ini alam awan langit? Matanya juga tampak sangat melankolis. Namun dalam kesedihan itu, ada secercah harapan. Tampaknya itu adalah sebuah harapan bagi seseorang. Sial! Apakah kau pikir paman kelinci itu udara? Kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Wanita berpakaian putih itu akhirnya menarik kembali pandangannya, menatap kelinci kecil itu, dan membungkuh, Salam, Senior! Senior! Kelinci kecil itu tertegun dan tersenyum, Gadis kecil, penglihatanmu kurang bagus. Ketika wanita lain melihat paman kelinci, mereka terus-terusan mengerutu dan berkata bahwa paman kelinci itu lucu dan menyebalkan. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut dan berkata, Kalau begitu, Senior, apakah ini alam awan langit? Ya! Kelinci kecil itu mengangguk. Wanita berpakaian putih itu bertanya, Bolehkah saya bertanya, Senior, apakah Anda melihat seorang pria bernama Kin Feiyang? Kin Feiyang! Kelinci kecil itu terkejut. Dia benar-benar mengenal paman ketiga. Setelah merenung sejenak, tatapan licik melintas di matanya, dan dia berkata, paman kelinci telah melihat semua orang dari alam bawah. Apakah seperti ini rupa Kin Feiyang? Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan memadatkan bayangan Kin Feiyang. Kakak Feiyang! Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan di matanya, dan dia tidak bisa tidak memanggilnya Saudara Feiyang. Apa-apaan? Saudara Feiyang! Kelinci kecil itu tercengang, nama yang sangat akrab, sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Wanita berpakaian putih itu kembali sadar dan menatap kelinci kecil itu, lalu bertanya, bisakah kau memberitahuku di mana dia sekarang? Dengan baik. Kelinci kecil itu menyeringai dan menunjuk ke laut di bawah. Hem. Wanita berpakaian putih itu menatap ke bawah ke laut, wajahnya penuh kecurigaan. Apa maksudnya ini? Dia telah dibunuh oleh paman kelinci dan dibuang ke laut untuk dimakan binatang laut. Momomomong, ada juga anak laki-laki bernama Matmanmo. Kata kelinci kecil itu. Apa? Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar ini, matanya tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung pucat. Begitu kedua anak laki-laki ini datang ke alam awan langit, mereka sangat sombong. Paman kelinci tidak tahan, jadi aku menamparkan mereka sampai mati. Sebelum kelinci kecil itu selesai berbicara, ia merasakan aura dingin menyelimuti dirinya. Ia melihat wanita berpakaian putih dengan wajah dingin dan tatapan acuh-ta'acuh. Seolah-olah ia telah berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Apa? Kau masih ingin membalaskan dendam mereka? Kelinci kecil itu memandang wanita berpakaian putih itu dengan jijik. Sekalipun aku mati, aku tak akan ragu. Wanita berpakaian putih itu berbicara kata demi kata. Suaranya nyaring dan kuat, dan disertai dengan tekat yang tak tergoyahkan. Kemudian, dengan suara keras, kekuatan hukum surgawi melonjak keluar, dan ruang di sini langsung berubah menjadi ketiadaan. Hukum ketiadaan. Kelinci kecil itu sedikit tertegun, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di matanya. Ia mengamati kultivasi wanita berpakaian putih itu. Dia baru berada di tahap abadi awal, tetapi dia telah memahami hukum ketiadaan. Bakat ini sungguh menakjubkan. Wanita berpakaian putih itu mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah kelinci kecil itu. Kekuatan kehampaan yang tak terlihat meledak seperti aliran air yang deras, menderu ke arah kelinci kecil itu. Gadis kecil, kamu sangat tidak rasional untuk menyerang di depan paman kelinci. Sudut mulut kelinci kecil itu terangkat, dan ia tetap tidak bergerak, membiarkan kekuatan kehampaan meledak ke arahnya. Ledakan. Langsung. Kelinci kecil itu tenggelam oleh kekuatan kehampaan, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang rontok. Sangat kuat. Pupil mata wanita berpakaian putih itu mengecil. Bahkan seekor kelinci kecil saja sangat menakutkan. Bagaimana dengan orang-orang di alam awan langit? Bukankah mereka akan lebih mengerikan lagi? Namun, dia tidak mundur karena hal ini. Tatapannya seperti pisau tajam, mengunci kelinci kecil itu. 3455. Ledakan. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih itu memancarkan kekuatan hitam dan aura kematian tiba-tiba menyelimuti segala arah. Apa? Kelinci kecil itu terkejut. Itu sebenarnya hukum kematian lagi. Hukum kematian, hukum ketiadaan. Alam abadi kecil dan sudah menguasai dua hukum tertinggi, bakat gadis kecil ini agak mengerikan. Ledakan. Hukum ketiadaan muncul kembali. Ditambah dengan hukum kematian, kedua hukum tertinggi itu membawa aura mengerikan dan menyerbu ke arah kelinci kecil itu. Mata kelinci kecil itu berbinar. Menghadapi dua hukum tertinggi, ia sama sekali tidak peduli. Ia menatap wanita berpakaian putih itu dan bertanya, apakah kamu mewarisi ini? Atau apakah Anda sendiri memahaminya? Saya sendiri memahaminya. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Tentu. Kelinci kecil itu bergumam. Dengan hanya basis kultivasi alam abadi yang kecil, ia dapat memahami dua hukum tertinggi dengan sendirinya. Kemampuan pemahaman ini dapat dikatakan melampaui semua anak muda di alam awan langit. Bahkan frenzy dan kinve yang tidak dapat dibandingkan. Tentu saja. Untuk memahami hukum, kemampuan pemahaman hanyalah sebagian kecil. Bagian terpenting adalah keberuntungan dan kesempatan. Meskipun dasar kultivasi wanita berpakaian putih itu relatif lemah, untuk mampu memahami dua hukum tertinggi, dia pastilah orang yang sangat beruntung. Tepat saat kelinci kecil itu tengah merenung, dua hukum tertinggi menyeruak. Wajah wanita berpakaian putih itu penuh harapan, berharap kedua hukum tertinggi ini dapat melukai kelinci kecil itu dengan serius. Dia tidak dapat disalahkan karena memiliki ide yang begitu naif. Lagipula, dia baru saja datang dari alam bawah dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di alam awan langit. Dia juga tidak tahu kekuatan kelinci kecil itu. Di bawah tatapannya yang penuh harap, kedua hukum tertinggi itu menenggelamkan kelinci kecil itu. Tetapi, kelinci kecil itu berdiri di tengah hukum tertinggi. Tubuhnya bagaikan senjata berdaulat, tidak dapat melukainya. Bagaimana ini mungkin? Wanita berpakaian putih itu tercengang. Bahkan setelah mengaktifkan dua hukum tertinggi, tidak dapat melukai kelinci kecil itu sedikitpun. Pembangkit listrik macam apa ini? Tiba-tiba, kelinci kecil itu melambaikan kakinya, dan hukum kematian dan kehampaan di sekitar tubuhnya segera menghilang, tidak meninggalkan jejak. Jika saja aku dapat memahami hukum-hukum yang mendalam. Wanita berpakaian putih itu bergumam. Hukum yang mendalam. Kelinci kecil itu sedikit terkejut dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika kamu memahami hal yang sangat mendalam, itu tidak berguna. Sangat mendalam. Wanita berjubah putih itu tertegun. Untuk seseorang sepertimu yang datang dari alam bawah, kau bahkan tidak tahu apa makna mendalam tertinggi itu. Apa hakmu untuk berteriak-teriak pada Tuan Kelinci? Kelinci kecil itu berkata dengan nada meremehkan. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus, seperti gelombang pasang, langsung menyelimuti wanita berjubah putih itu. Di lubuk hatinya, ancaman kematian menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah-olah yang dihadapinya bukanlah seekor kelinci kecil, melainkan seorang penguasa dunia. Saudara Feiyang, maafkan aku. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendammu. Wanita berpakaian putih itu bergumam sambil meneteskan dua tetes air mata di wajahnya. Alis si kelinci kecil berkerut sedikit saat dia bertanya dengan curiga, siapa kamu bagikin Feiyang? Apa hubungannya itu denganmu? Wajah wanita berpakaian putih itu berubah dingin lagi. Si kelinci kecil menggoda, kalau kamu katakan yang sebenarnya kepada paman kelinci, paman kelinci mungkin akan memberimu jalan keluar. Tidak perlu. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Tidak perlu. Kelinci kecil itu sedikit terkejut. Ia mengamati wanita berpakaian putih itu dan memang tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya yang mengancam. Ia menganggup dan memuji, tidak hanya pemahamanmu bagus, tetapi kau juga punya keberanian. Paman kelinci menyukaimu. Tatapan wanita berpakaian putih itu menjadi lebih dingin. Bukan berarti paman kelinci meremehkanmu, tapi dengan kekuatanmu yang kecil, siapapun di alam awan langit bisa membunuhmu ribuan kali, apalagi untuk membalas dendam pada paman kelinci. Bagaimana dengan ini? Ikuti paman kelinci dulu, dan paman kelinci akan mengajarimu kultivasi. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa membalas dendam pada paman kelinci. Kelinci kecil itu menyeringai. Apa? Wanita berpakaian putih itu tercengang. Dia benar-benar ingin mengajarinya kultivasi. Apakah kelinci kecil ini sakit? Kelinci kecil itu bertanya, apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk Qin Fei Yang? Ya. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Masih belum mengangguk. Bukannya paman kelinci sedang menyombongkan diri, tetapi di alam awan langit, selain paman kelinci, tidak ada yang bisa mengalahkan paman kelinci. Menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi. Jadi, jika kamu ingin membalas dendam, kamu hanya bisa mengikuti paman kelinci untuk berkultivasi. Kelinci kecil itu meminum seteguk anggur ilahi Xuan Wu dan tersenyum bangga. Wanita berpakaian putih itu menatap kelinci kecil itu dalam diam, seolah ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan kelinci kecil itu. Pada saat yang sama, aliansi penggarap nakal. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berdiri di tepi tebing, menatap pegunungan sembilan naga di depan. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, jika kita pergi sekarang, bukankah itu tidak pantas? Bagaimana jika para pangeran dan putri lainnya sudah menerima berita itu dan datang ke ibu kota aliansi? Jika mereka pergi mencari wanita berambut perak itu sekarang, itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Kamu menjadi semakin berhati-hati. Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu. Qin Fei Yang mendengar ini dan menatap Serigala bermata putih dengan sedikit ejekan di matanya. Saya belum hidup cukup lama, dan saya tidak ingin mati. Jika kau ingin mati, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Serigala bermata putih mendengus dingin. Ia juga ingin berjalan dengan angku menuju ibu kota aliansi seperti sebelumnya, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya. Jika tidak hati-hati, ia akan kehilangan nyawanya. Qin Fei Yang tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Sekarang karena dia tidak mengetahui situasi di ibu kota aliansi, dia tidak berani mengirim pesan langsung kepada tuannya. Bagaimana jika orang-orang naga berada tepat di sebelah tuannya? Namun, ibu kota aliansi ditutup oleh penghalang. Hampir mustahil untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia akhirnya punya ide. Inkarnasi. Dia akan menggunakan ketiga ribu inkarnasinya untuk menemukan wanita berambut perak. Bahkan jika ini adalah jebakan, bahkan jika pangeran dan putri lainnya datang ke ibu kota aliansi, itu tidak masalah. Karena bahkan jika ketiga ribu inkarnasi terbunuh, itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Memadamkan. Dengan sebuah pikiran, sebuah inkarnasi muncul. Qin Fei Yang menatap inkarnasi itu dan berkata sambil tersenyum, kau tahu apa yang sedang kupikirkan, kan? Kita ini aslinya satu, jadi tentu saja aku tahu. Kata inkarnasi. Kalau begitu pergilah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sang penjelmaan menganggup dan menggunakan langkah ruang waktu untuk bergegas menuju ibu kota aliansi. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia juga membawa serigala bermata putih dan menghilang ke pegunungan di bawah. Ibu kota aliansi. Pada saat ini, semua orang merasa cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang berselisih dengan aliansi kultifator nakal. Semua orang tahu tentang hubungan antara Qin Fei Yang dan aliansi penggarap jahat. Pertama, dia adalah murid wakil pemimpin aliansi. Kedua, dia telah menyelamatkan pemimpin aliansi dan dua ular piton dewa. Terakhir, aliansi penggarap jahat mampu menguasai daratan barat berkat Qin Fei Yang. Bisa dikatakan demikian. Agar aliansi penggarap nakal bisa seperti sekarang ini, kontribusi Qin Fei Yang tidak bisa diabaikan. Dari sini, dapat dilihat betapa baiknya Qin Fei Yang bagi aliansi penggarap nakal di masa lalu. Tetapi mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda setelah menghilang selama beberapa waktu? Mungkinkah? Selama kurun waktu ini, apakah pemimpin aliansi dan yang lainnya melakukan sesuatu yang berbahaya terhadap Qin Fei Yang? Seseorang menebak. Wah! Tiba-tiba. Di langit, aura yang kuat turun. Aura ini. Qin Fei Yang lagi. Semua orang terkejut dan bergegas berlari keluar untuk melihat ke langit. Qin Fei Yang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Tiga sosok bergegas keluar dengan marah. Itu adalah Singda dan kedua saudaranya. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah inkarnasi. Aliansi penggarap nakalmu tidak membiarkanku bersenang-senang, jadi aku juga tidak akan membiarkan aliansi penggarap nakalmu bersenang-senang. Inkarnasi itu berkata dengan dingin. Kekuatan penghancur melonjak keluar, disertai dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga, dan seekor binatang raksasa berwarna abu-abu muncul entah dari mana. Binatang raksasa ini kepala naga, ekor burung finiks, badan kilin, tanduk banteng di kepalanya, bulunya seperti singa, dan yang paling aneh adalah di punggungnya, ada sembilan pasang sayap abu-abu. Sulit untuk menggambarkan penampilannya. Tetapi kekuatan penghancur yang terpancar dari tubuhnya sangatlah mengerikan. Ini hukum kehancuran yang terdalam kelima, binatang raksasa penghancur. Mata Singda dan saudara-saudaranya bergetar. Mereka tidak menyangka anak ini memahami hukum kehancuran setelah memasuki tanah iblis Yin. Meskipun mereka gembira untuk Kinfei yang dari lubuk hati mereka, mereka masih harus terus bertindak. Jangan lancang di sini. Singda meraung. Lancang. Inkarnasi itu tersenyum dingin dan berkata, aku ingin bersikap lancang di sini agar kau melihatnya. Aku ingin kau membayar harga karena telah membuatku marah. Saat suaranya meredah, binatang raksasa penghancur segera menyerbu ke bawah. Pesona yang dipasang oleh Master Aliansi muncul. Binatang raksasa penghancur itu menghantam pesona itu, tetapi pesona itu tidak bergeming sedikitpun. Bagaimanapun, kekuatan Master Aliansi jauh lebih kuat dari Kinfei yang kau bahkan tak bisa menghancurkan pesona Master Aliansi, apa hakmu untuk bersikap sombong di sini? Singda dan saudara-saudaranya tampak meremehkan. Inkarnasi itu mengangkat alisnya. Tapi pada saat ini, wanita berambut perak muncul bersama kedua wanita tua itu. Cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di mata wanita berambut perak itu. Dia menatap inkarnasi itu dan berkata, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Inkarnasi itu menatap wanita berambut perak itu dan kemudian ke ibu kota Aliansi. Tampaknya para pangeran dan putri lainnya belum datang ke ibu kota Aliansi. Kalau tidak, mereka pasti sudah muncul sekarang. Jika kemampu, datanglah dan bunuh aku. Inkarnasi itu menatap wanita berambut perak itu dan mencipir. Kemudian, dia berbalik dan terbang menjauh secepat kilat. Mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata kedua wanita tua berpakaian putih itu. Mereka hendak mengejar ketika wanita berambut perak menghentikan mereka. Dia menggelengkan kepala dan berkata, jangan mengejar. Hati-hati dengan jebakan. Tapi dia terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memandang kita. Wajah mereka muram. Dia tidak akan sombong dalam jangka waktu lama. Wanita berambut perak itu tersenyum tipis. Dia menatap keduanya dan berkata, aku tidak percaya pada orang-orang dari Aliansi Penggarap Nakal. Kalian berdua pergi dan selidiki sendiri keberadaan Zhuotian Sheng dan yang lainnya. Itu tidak pantas. Kami harus tinggal dan melindungimu. Keduanya buru-buru berkata, tidak apa-apa. Aku tidak akan keluar sendirian. Tidak akan ada bahaya. Lagi pula, bukankah itu busur naga perak? Kata wanita berambut perak itu. Baiklah kalau begitu. Keduanya saling memandang, mengangguk setuju, lalu berbalik untuk pergi. Wanita berambut perak itu menatap punggung mereka berdua. Sebuah cahaya berkelebat di matanya. Kemudian, dia terbang turun dan menghilang ke sebuah halaman. Waktu berlalu cepat. Malam pun tiba. Gunung di malam hari tampak sangat sunyi. Sosok putih berdiri diam di bawah langit malam. Tidak ada aura di tubuhnya, seperti hantu. Dialah inkarnasi yang pergi mencari wanita berambut perak di siang hari. Pada saat ini, dia berada di Maple Leaf Valley yang asli. Adapun tubuh asli Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, mereka tidak terlihat dimanapun. 3456. Suara mendesing. Segera. Sosok lain diam-diam muncul di langit di atas lembah. Itu adalah wanita berambut perak. Dia berhenti di udara di atas lembah dan melihat ke bawah. Tak lama kemudian, dia melihat inkarnasi itu, dan senyum muncul di wajahnya. Benar sekali. Inkarnasi itu telah mengirim pesan kepada wanita berambut perak itu ketika dia pergi ke ibu kota aliansi pada siang hari. Dia telah mengatur untuk menemuinya di sini dan hanya dia. Apakah kamu yakin kedua pengikutmu tidak mengikuti kamu? Ketika wanita berambut perak itu mendarat di depan sang inkarnasi, sang inkarnasi langsung bertanya. Wanita berambut perak itu tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Wajah inkarnasi itu dingin. Kamu sangat membosankan. Wanita berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah kau pergi, aku mengusir mereka. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat memeriksanya dengan telekinesis ilahi milikmu. Sang inkarnasi tidak menahan diri dan melepaskan telekinesis ilahinya ke segala arah. Melihat hal ini, wanita berambut perak itu merasa tidak berdaya. Tidak bisakah mereka lebih percaya satu sama lain? Setelah memastikan bahwa mereka tidak mengikuti, inkarnasi itu menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap wanita berambut perak itu dan tersenyum. Kau benar-benar berani datang sendirian. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Beranikah kamu? Lagi pula, dengan busur naga perak, bisakah kau membunuhku? Wanita berambut perak itu tersenyum mengejek. Busur naga perak. Inkarnasi itu mengangkat alisnya. Wanita berambut perak itu berkata, itu adalah senjata ilahi berdaulat milikku. Nama lengkapnya adalah busur dewa naga perak. Apa? Bukankah sudah kubilang agar kau datang sendiri? Selain itu, senjata ilahi berdaulat ini memiliki kesadarannya sendiri. Apakah kamu tidak takut bahwa ia akan mengkhianatimu? Kau harus menjelaskannya dengan jelas. Jika anggota klanmu tahu bahwa kau datang menemuiku secara diam-diam, apa yang akan mereka pikirkan? Sang penjelmaan mencibir. Jangan khawatir. Semua orang di dunia ini bisa mengkhianatiku, tapi Silver Dragon Ball tidak akan melakukannya. Wanita berambut perak itu tersenyum percaya diri dan berkata, Katakan padaku, mengapa kamu memintaku datang ke sini? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Inkarnasi itu mengangkat alisnya. Aku benar-benar tidak tahu. Kaulah yang bertanya padaku, bukan sebaliknya. Wanita berambut perak itu tidak berdaya. Inkarnasi itu mengerutkan kening dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, Siapa orang yang membuka mata surga untuk kalian para naga? Jadi, karena itu. Wanita berambut perak itu mengangguk tanda mengerti. Sang inkarnasi menjadi sedikit tidak sabaran dan berkata dengan marah, Berapa lama lagi kamu akan berpura-pura bodoh? Wanita berambut perak itu terkekeh dan mengangguk. Baiklah, aku akan serius. Tapi aku juga berharap kau bisa menunjukkan ketulusanmu. Biarkan tubuh aslimu keluar. Aku tidak tertarik bernegosiasi dengan doppelganger. Pupil mata inkarnasi itu mengecil. Wanita berambut perak itu bertanya, Aneh sekali. Kenapa aku tahu kalau kau bukanlah tubuh utamanya? Apa katamu? Saya tidak mengerti. Inkarnasi itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau juga tahu cara berpura-pura bodoh. Wanita berambut perak itu terkekeh dan berkata, Karena kamu tidak mau bicara, lupakan saja. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. He he. Pada saat ini, Kinfei yang dan Serigala bermata putih berjalan keluar dari kegelapan. Wanita berambut perak itu berhenti dan berbalik untuk melihat pria dan Serigala itu. Jejak ejekan tampak terpancar di matanya. Kinfei yang menatap inkarnasi itu dan tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Avatar itu tersenyum lalu menghilang. Kalian masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Melihat Kinfei yang dan inkarnasinya, Mata wanita berambut perak itu penuh dengan keterkejutan. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Bagaimanapun juga, kita adalah lawan. Kalian tidak bisa mempercayai kami, Dan kami tidak bisa mempercayai kalian. Namun, Anda benar-benar dapat melihat bahwa dia bukanlah tubuh asli saya. Itu benar-benar mengejutkan saya. Kinfei yang menatap wanita berambut perak itu, Mula-mula meminta maaf dengan sopan, Lalu tersenyum penasaran. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Ada pepatah bagus yang mengatakan bahwa dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh, Jadi tidak ada kekurangan seni ilahi atau jiwa pertempuran yang dapat melihat menembus ilusi. Kata wanita berambut perak itu. Seni ilahi? Jiwa pertempuran? Hati Kinfei yang bergetar. Ia tiba-tiba berpikir bahwa Kaisar Naga dan Putri Naga juga tampaknya memiliki kemampuan ini. Mungkinkah jiwa pertempuran wanita ini sama dengan kemampuan penguasa Naga dan Putri Naga? Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu waspada terhadapku. Tidak perlu membiarkan Dopel Ganger mengujiku. Karena jika aku benar-benar ingin membunuhmu, Aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Aku pasti sudah melakukannya di Laut Awan Surgawi. Dan aku juga tahu bahwa yang ada di Laut Awan Surgawi bukanlah tubuhmu yang sebenarnya. Itu seharusnya salah satu anak buahmu yang menyamar, Tapi aku tidak mengatakannya dengan lantang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusanku. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kinfei yang dan Serigala bermata putih terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa penyamaran komandan kedua pun tidak bisa menipu mata wanita ini. Tunggu. Dia melihat penyamaran komandan kedua. Apakah dia akan berpikir bahwa kita dan aliansi penggarap nakal semuanya hanya berakting? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Seharusnya tidak begitu. Lagi pula, membiarkan penyamaran komandan kedua tidak secara langsung membuktikan apapun. Kinfei yang berkata dalam hati. Namun, wanita ini memang agak sulit untuk dihadapi. Bukan karena hal lain, tetapi karena kemampuannya melihat kepalsuan dan membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dulu, saat ia berhadapan dengan para naga dan putri naga, karena kemampuan inilah ia menderita kekalahan berulang kali. Jadi, ia sangat takut dengan kemampuan ini. Saya sungguh penasaran. Apa yang kau lakukan di lautan awan surgawi? Mengapa kamu membiarkan orang lain menggantikanmu? Apakah ada gunanya melakukan hal itu? Wanita berambut perak itu penasaran. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan negosiasi kita, kan? Lagi pula, bukankah kamu juga sama? Anda memberitahu saya informasi ini secara rahasia dan datang menemui saya seperti yang dijanjikan. Kinfei yang tersenyum tipis. Wanita berambut perak itu tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, jangan buang waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang membosankan ini. Naga-nagaku memang telah membuka mata surga dan kau telah melihatnya. Melihatnya. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu benar-benar pangeran klan naga emas? Kamu sudah memikirkannya? Wanita berambut perak itu menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang ini, mengapa memberitahuku hal ini? Apa saja syarat dan ketentuan Anda? Mudah. Saya hanya punya satu syarat, yaitu membunuhnya. Jejak niat membunuh terpancar di mata wanita berambut perak itu. Membunuhnya. Kinfei yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Mereka menduga bahwa para naga tidak terlalu bersatu, tetapi mereka tidak menduga bahwa pertarungan akan begitu sengit hingga wanita ini akan bersatu dengan musuh dan menggunakannya untuk melenyapkan kaumnya sendiri. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Apakah kamu punya dendam? Serigala bermata putih kembali sadar, menatap wanita berambut perak dan bertanya. Wanita berambut perak itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bermaksud mengatakan apapun. Kinfei yang menatap wanita berambut perak, perak itu, matanya berkedip, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tentu saja, bagaimanapun juga, membunuhnya juga bermanfaat bagiku. Tentu saja, kamu bisa melahap jiwa pertempurannya dan menyempurnakan mata surga milikmu. Pada saat itu, dengan kekuatan mata surga, kamu akan mampu menyapu bersih segalanya. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kinfei yang berkata, Kalian juga tahu ini, jadi tampaknya sepuluh jiwa pertempuran itu bukan rahasia lagi di antara kalian para naga. Tentu saja. Terakhir kali, kakak laki-lakiku pergi menemuimu untuk menguji kekuatanmu dan melihat apakah dia punya kesempatan untuk mengambil mata surga milikmu. Kamu cukup kuat. Kau benar-benar membunuh pengikutnya. Itulah sebabnya aku ingin bekerja sama denganmu. Wanita berambut perak itu tersenyum. Mata Kinfei yang berbinar dan berkata, Karena ini kerjasama, maka kamu tidak bisa menjadi satu-satunya yang diuntungkan. Katakan padaku, keuntungan apa yang bisa aku dapatkan darimu? Bukankah sudah cukup bahwa kamu memiliki mata surga miliknya? Wanita berambut perak itu bertanya, Apakah menurutmu aku bodoh? Mata surga adalah rampasan perangku. Itu tidak ada hubungannya dengan kerjasama kita. Sekalipun kita tidak bekerja sama sekarang, aku masih akan mencari kesempatan untuk membunuhnya dan mengambil mata langitnya. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Jika memang begitu, maka aku tidak perlu bekerja sama denganmu karena cepat atau lambat kau akan membunuhnya. Kata wanita berambut perak itu. Kinfei yang mengangkat alisnya, wanita ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Dia membuatnya sedikit terdiam. Tampaknya di antara para pangeran dan putri itu, yang paling pantas adalah wanita di depannya ini. Sejujurnya, meskipun kemampuanmu tidak buruk, akan tetap sangat sulit untuk membunuhnya. Saya dapat memberi Anda informasi tentangnya, dan saya juga dapat memberi Anda sejumlah bantuan pada saat kritis. Sebenarnya, ini adalah masalah yang saling menguntungkan. Jika kamu motot ingin mendapatkan keuntungan dariku, maka aku hanya bisa minta maaf. Selain itu, kamu memiliki senjata ilahi berdaulat, seni ilahi seperti domen pembantaian, dan dunia yang independen di tanganmu. Katakan padaku, hal-hal lebih baik apa yang bisa kuberikan padamu. Wanita berambut perak itu tersenyum lalu berkata, selama kita punya tujuan yang sama, tidak apa-apa. Jangan terlalu serakah, itu tidak akan banyak bermanfaat untukmu. Kinfei yang terdiam. Wanita berambut perak itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam menunggu jawaban Kinfei yang. Setelah waktu yang lama, Kinfei yang menganggup dan berkata, baiklah, mari kita bekerja sama. Namun, selama masa kerjasama ini, kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan berkomplot melawanku di belakangku. Tentu saja. Aku datang untuk bekerja sama denganmu sama saja dengan aku memberimu sesuatu untuk digunakan melawanku. Beraninya aku berkomplot melawanmu di belakangmu. Jika kamu berselisih denganku dan mengungkap masalah ini, maka nasibku mungkin akan lebih buruk daripada nasibmu di masa depan. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan saya. Wanita berambut perak itu tersenyum lalu mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan berkata, kalau begitu, saya doakan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kinfei yang melirik tangan wanita berambut perak itu dan tersenyum tipis. Lupakan saja. Baiklah. Wanita berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Kemudian dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan berkata, kalau begitu kita harus membuat kontrak. Kalau tidak, saat aku punya informasi untuk diberikan kepadamu, aku tidak akan bisa menghubungimu. Kinzi kecil, hati-hati. Serigala bermata putih menatap batu transmisi suara ilahi milik wanita berambut perak itu dan berkata dalam hati. Aku tahu. Kinfei yang menjawab secara diam-diam. Melihat batu transmisi suara ilahi milik wanita berambut perak itu, dia juga ragu-ragu. 3457 Jika orang lain, dia pasti tidak akan ragu mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan membangun jembatan kontrak. Namun wanita ini memiliki kemampuan untuk mengintip ke dalam kehampaan dan membedakan antara yang asli dan yang palsu. Bagaimana jika dia juga dapat merasakan lokasinya melalui jembatan kontrak? Kalau begitu, bukankah wanita ini akan bisa mengetahui keberadaannya kapan saja? Tetapi, kalau dia tidak membangun jembatan kontrak, memang akan sulit untuk dihubungi di masa mendatang. Dan ada juga risiko yang lebih besar. Karena dia tidak membuat jembatan kontrak, dia harus meminta seseorang untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi terlebih dahulu untuk menetapkan tempat tetap untuk bertemu. Dengan cara ini, ada banyak kemungkinan. Misalnya, jika dia meminta seseorang menyampaikan pesan, hal itu akan dengan mudah mengungkapnya kepada orang-orang di sekitarnya. Contoh lain adalah lokasi yang sudah ditentukan. Bagaimana jika wanita ini meminta untuk bertemu dan menyergapnya terlebih dahulu? Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Aku sudah seperti ini, tidak bisakah kau percaya padaku? Wanita berambut perak itu menatap Kinfei Yang yang tidak bergerak untuk waktu lama, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Lebih baik aman daripada menyesal. Kinfei Yang tersenyum tipis dan akhirnya memikirkan cara terbaik. Dia mentransmisikan suaranya, Teratai api, berikan aku batu transmisi suara dewa yang belum terpakai. Oke. Teratai api menjawab. Ketika Kinfei Yang membeli batu transmisi suara dewa di Menara Iblis, dia membeli total seribu keping, dan orang serta binatang buas di tanah Iblis jumlahnya kurang dari seratus, jadi masih banyak yang tersisa. Segera. Kinfei Yang menyembunyikannya sedikit dan mengeluarkan batu transmisi suara dewa, dengan murah hati membangun jembatan kontrak dengan wanita berambut perak itu. Wajah wanita berambut perak itu juga dipenuhi dengan senyuman, lalu menyingkirkan batu transmisi suara dewa, menatap Kinfei Yang dan berkata, Aku akan memberimu informasi pertama. Pangeran yang ingin kau temukan memang pangeran dari klan Naga Emas. Dia yang tertua di antara kami para pangeran dan putri, jadi kami semua memanggilnya kakak. Apalagi. Kinfei Yang bertanya. Saat ini, dia masih membangun kembali tubuhnya di sarang naga, tetapi itu tidak akan memakan waktu lama karena rentang waktu sarang naga kita adalah 5.000 tahun sehari. Saat dia membangun kembali tubuhnya, dia pasti akan keluar dari sarang naga untuk membalas dendam padamu. Kata wanita berambut perak itu. Apa? Sarang naga Anda juga memiliki rentang waktu satu hari 5.000 tahun. Kinfei Yang dan serigala bermata putih terkejut. Wanita berambut perak itu sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu berkata begitu? Mungkinkah Anda juga memiliki time aray yang bertahan 5.000 tahun dalam sehari? Pria dan serigala itu tidak menjawab. Ini karena mereka secara alami tidak bisa memperlihatkan kelemahan mereka kepada musuh. Meskipun mereka bekerja sama sekarang, mereka pasti akan berselisih di kemudian hari. Sepertinya kalian tidak sederhana. Wanita berambut perak itu menatap pria dan serigala itu dengan penuh arti dan melanjutkan, kakak laki-lakiku ini kejam dan pendendam. Ketika dia keluar dari sarang naga, dia pasti akan membawa beberapa ahli bersamanya. Dia mungkin juga membiarkan orang-orang ini bersembunyi di benda-benda suci spasial, jadi sebaiknya kalian bersiap secara mental. Apakah kau akan membawa senjata soverein? Serigala bermata putih bertanya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Kau punya dua senjata suci tingkat penguasa. Kalau dia tidak menggunakan senjata suci tingkat penguasa, bagaimana dia bisa melawanmu? Kata wanita berambut perak itu. Kinfe yang berkata, Kalau begitu, bisakah kau ceritakan tentang latar belakang sarang naga milikmu? Bagaimana menurutmu? Wanita berambut perak itu bertanya dengan sedikit ejekan di matanya. Kinfe yang mengangguk tanpa daya. Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Tapi aku punya pertanyaan yang ku percaya tidak akan menyulitkanmu. Pertanyaan apa? Wanita berambut perak itu curiga. Kinfe yang bertanya, Ada naga api di wilayah dalam. Apa hubungannya dengan kalian para naga? Naga api. Wanita berambut perak itu tertegun. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Maksudmu naga api yang datang dari dunia bawah? Ya. Kinfe yang mengangguk. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, para naga. Itu juga karena Dewa Naga sehingga kami para naga membiarkannya tinggal di wilayah dalam. Momo ngomong, seharusnya kau lebih mengetahuinya daripada kami. Lagi pula, ku dengar kalian berdua adalah rival lama. Wanita berambut perak itu tersenyum. Mendengar ini, Kinfe yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap wanita berambut perak itu dan berkata, Karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian para naga dan kita sekarang sedang menjalin hubungan kerjasama, Mengapa kau tidak membantuku sedikit dan mencari kesempatan untuk mengatasinya? Tidak masalah. Wanita berambut perak itu mengangguk. Mudah. Baiklah kalau begitu, segera beritahu aku jika ada informasi. Kinfe yang mengagumi wanita ini. Dia memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kemampuan. Dia percaya bahwa kerjasama mereka di masa depan tidak akan terlalu melelahkan. Baiklah. Wanita berambut perak itu mengangguk lagi. Kinfe yang menoleh ke arah serigala bermata putih dan berkata, Ayo pergi. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan saluran transmisi ruang waktu muncul. Kinfe yang hendak masuk ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat wanita berambut perak itu dan berkata, Ada satu hal lagi. Selain mata surga, apakah ada orang lain di klan naga Anda yang telah mengaktifkan sembilan jiwa pertempuran hebat lainnya? Mengapa kamu bertanya tentang hal ini? Wanita berambut perak itu tertegun dan kemudian berkata, Mungkinkah ada orang lain di sekitarmu yang juga telah membuka sembilan roh perang terkuat? Itu bukan urusanmu, kata Kinfe yang. Aku akan pikirkan apakah aku harus menceritakan ini padamu setelah kau membunuh kakak laki-lakiku. Wanita berambut perak itu tersenyum. Baiklah. Kinfe yang mengangguk dan kemudian berjalan ke saluran transmisi ruang waktu bersama serigala bermata putih tanpa melihat ke belakang. Aku tidak bisa melihatnya, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Wanita berambut perak itu memandangi sosok Kinfe yang yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika saluran transmisi ruang waktu menghilang, suara serak tiba-tiba terdengar di tubuh wanita berambut perak itu. Ada seseorang yang tidak bisa kau lihat. Semangat perangku tidak maha kuasa. Meskipun aku dapat melihat kepalsuan, aku tidak dapat melihat isi hati seseorang. Wanita berambut perak itu tersenyum pahit. Haha. Suara serak itu tertawa lalu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wanita berambut perak itu tertegun dan segera menundukkan kepalanya. Dia terdiam, tetapi ada cahaya dingin yang mengejutkan di matanya. Sepertinya kamu masih belum bisa lepas dari bayang-bayang kejadian itu. Suara serak itu mendesah. Aku ingin, tapi aku tak bisa. Aku tak bisa melewati rintangan di hatiku. Utang darah harus dibayar dengan darah. Wanita berambut perak itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara serak itu terdiam. Setelah waktu yang lama. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Namun, kamu harus tahu batas kemampuanmu. Kinfei yang lebih pintar dari yang kita duga. Jangan sampai kamu dimanfaatkan olehnya pada akhirnya. Suara serak itu memperingatkan. Aku tahu. Wanita berambut perak itu mengangguk lalu melepaskan tangannya. Dia tertawa dan berkata, Tidak semudah itu memanfaatkanku, bukan. Kamu gadis kecil. Suara serak itu tak dapat menahan tawa, lalu terdiam. Daratan Barat Di suatu tempat di tepian. Kinfei yang dan serigala bermata putih muncul entah dari mana. Serigala bermata putih memandang batu transmisi suara dewa di tangan Kinfei yang dan bertanya, Ini sepertinya bukan batu transmisi suara dewa milikmu. Tentu saja tidak. Ini yang baru. Aku meminta teratai api untuk memberikannya padaku. Kinfei yang menatap batu transmisi suara dewa dan berkata sambil tersenyum. Hah. Apakah ada perbedaan? Serigala bermata putih merasa curiga. Tentu saja ada. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi ke lautan awan surgawi. Di mana kelinci kecil. Serigala bermata putih merasa curiga. Tidak, di mana saja baik-baik saja. Kinfei yang tersenyum. Oke. Serigala bermata putih membuka saluran transmisi ruang waktu lainnya. Segera. Keduanya tiba di atas suatu wilayah laut, dan disanalah serigala bermata putih dan kawanannya bertarung melawan para naga. Kinfei yang melirik wilayah laut dan melepaskan kehendak ilahinya. Setelah beberapa saat, dia merasakan aura binatang laut di dekatnya. Desir. Segera setelah. Kinfei yang melangkah maju dan mendarat di atas permukaan laut. Dengan ujung jarinya, seberkas kekuatan ilahi muncul dan meledak ke dalam permukaan laut. Mengaum. Disertai dengan raungan yang dahsyat, seekor singa laut yang tingginya lebih dari 300 meter meraung keluar dari air dengan aura yang mengerikan, menyebabkan gelombang besar membubung ke angkasa. Kakak, tenanglah. Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya. Hmm. Singa laut itu tertegun dan menatap Kinfei yang serta serigala bermata putih, lalu berkata dengan heran, Kalian. Kau kenal kami. Serigala bermata putih merasa curiga. Kinfei yang, siapa yang tidak tahu. Singa laut tersenyum. Apakah aku begitu terkenal? Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Tentu saja. Tapi, apa yang kau lakukan di daerah kekuasaanku? Singa laut menatap Kinfei yang dengan curiga. Saya ingin meminta bantuanmu. Kinfei yang tersenyum. Jadi begitu. Singa laut itu menganggup dan berpikir sejenak, lalu berkata, Kalau begitu katakan padaku, selama aku bisa membantu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Kinfei yang menyerahkan batu transmisi suara ilahi kepada singa laut. Apa maksudmu? Singa laut memandang batu transmisi suara ilahi dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Bantu aku menjaga batu transmisi suara ilahi ini tetap aman. Jika di kemudian hari ada yang mengirim pesan ke batu transmisi suara ilahi ini, segera beri tahu aku. Kata Kinfei yang. Mengapa kamu ingin aku menyimpannya dengan aman untukmu? Singa laut itu bingung. Serigala bermata putih berkata dengan tidak puas, simpan saja di tempat yang aman untuk saat ini. Apakah kamu tahu kelinci kecil di pulau awan langit? Itu adalah saudara angkat Kinzi kecil. Tidak bisakah kau memberinya sedikit muka? Ah, kamu dan tuan kelinci adalah saudara angkat. Singa laut menatap Kinfei yang dengan heran. Ya, Kinfei yang mengangguk. Benar-benar. Apakah kalian manusia yang akan bersumpah bersaudara? Singa laut itu sedikit skeptis. Kinfei yang tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya. Lupakan saja, aku tidak mampu menyinggungnya. Singa laut itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu mengambil batu transmisi suara ilahi dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya untukmu, tetapi kamu harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jangan membuatku kesulitan. Jangan khawatir. Lagi pula, dengan dewa binatang yang melindungimu, apa yang kau takutkan? Kinfei yang tertawa. Itu benar. Baru hari ini, bukankah kamu berkelahi dengan sekelompok orang di dekat sini? Akhirnya orang-orang itu datang menangkapku dan memintaku memberitahukan koordinat Pulau Bango Putih. Ada seorang pemuda yang ingin membunuhku. Pada akhirnya, dia dihukum oleh binatang ilahi dan tubuhnya hancur di tempat. Benar-benar kacau. Singa laut itu mencibir. Apa? Binatang laut yang mereka tangkap waktu itu adalah kamu. Kinfei yang dan serigala bermata putih tercengang. Ini terlalu takdir. 3458 Itu benar. Singa laut mengangguk. Haha. Takdir, takdir. Serigala bermata putih tertawa. Sungguh suatu kebetulan bahwa mereka bertemu dengan binatang laut yang sama. Singa laut juga tertawa. Tidak peduli apapun, Kinfei yang adalah seseorang yang layak untuk didekati. Kinfei yang melirik serigala bermata putih dan berkata, Karena takdir telah mempertemukan kita, apa yang kau tunggu? Cepatlah keluarkan anggur suci dan ucapkan terima kasih padanya. Ya, ya, ya. Serigala bermata putih mengangguk berulang kali lalu mengeluarkan sepuluh kendi anggur ilahi penyu hitam, lalu meletakkannya di depan singa laut. Anggur yang nikmat. Singa laut tertegun sejenak dan menatap ke sepuluh guci itu dengan curiga. Ini adalah anggur suci yang asli. Kata serigala bermata putih. Benarkah begitu? Singa laut itu dengan curiga membuka kendi anggur, dan bayangan naga yang terbuat dari alkohol segera keluar dari kendi anggur itu. Ini betul-betul anggur yang nikmat. Singa laut tertegun sejenak, lalu dia memeluk toples itu dengan girang dan menciumnya dengan ekspresi mabuk. Sepertinya kita memiliki jiwa yang sama. Serigala bermata putih tersenyum. Haha. Singa laut itu tertawa terbahak-bahak. Sambil menatap manusia dan serigala itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan melindungi batu transmisi suara ilahi ini. Terima kasih banyak. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih kembali. Singa laut itu mengayunkan cakarnya dan menelan ludahnya. Tepat saat hendak mencicipi ramuan ilahi penyu hitam, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia menatap Kinfei yang dengan curiga dan berkata, Aku tidak bisa mendapatkan kembali batu transmisi suara ilahi milikmu, jadi bagaimana aku bisa tahu siapa yang mencarimu? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya ada satu jembatan kontrak di batu transmisi suara dewa ini, jadi kamu hanya perlu memberitahu aku dan aku akan tahu siapa yang mencarimu. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Singa laut itu menganggup dan tersenyum, Baiklah, mari kita buat jembatan kontrak sehingga aku dapat memberitahumu ketika saatnya tiba. Kamu juga punya batu transmisi suara ilahi. Serigala bermata putih menatap singa laut dengan heran. Apa maksudmu dengan itu? Apakah aku tidak layak mendapatkan batu legenda? Singa laut memandang serigala bermata putih dengan rasa tidak puas. Tidak, tidak. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan tertawa, aku hanya merasa sedikit terkejut. Kupikir binatang laut tidak membutuhkan batu rumor. Kamu juga binatang buas, jadi mengapa kamu membutuhkannya? Singa laut bertanya. Aduh. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia memaksakan senyum dan berkata, Maaf. Aku telah menyinggungmu. Tidak. Kami hanya membahas suatu masalah. Tidak ada yang menyinggung tentang hal itu. Singa laut menggelengkan kepalanya. Setelah Kinfei yang dan singa laut membuat jembatan kontrak, Kinfei yang tersenyum dan berkata, Baiklah, kami pamit dulu. Silakan minum. Baiklah. Singa laut mengangguk. Kinfei yang menoleh ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Ayo pergi ke pulau awan langit. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Kemudian, seorang pria dan seekor Serigala dengan cepat masuk. Mereka sebenarnya akan pergi ke alam awan langit. Tampaknya hubungan mereka dengan paman kelinci tidaklah sederhana. Tapi apa hubungannya ini denganku? Singa laut bergumam, lalu tersenyum, memeluk toples anggur, dan menjilatinya sedikit. Sangat menyegarkan. Ia menggigil dan mengangkat kepalanya, lalu menuangkan sebotol ramuan ilahi penyu hitam ke dalam mulutnya. Pulau awan langit. Kinfei yang dan Serigala bermata putih tiba di puncak gunung. Serigala bermata putih menatap Kinfei yang dengan curiga dan bertanya, Apa maksudmu dengan memberinya batu transmisi suara ilahi? Sangat sederhana. Jadikanlah itu stasiun transit. Dengan cara ini, bahkan jika putri naga dapat secara akurat menemukan posisi kita melalui batu transmisi suara ilahi, dia hanya akan dapat menemukan singa laut. Dan kita bisa lolos dari mata-matanya yang mengintip. Kinfei yang tersenyum. Jadi seperti ini. Lalu, bukankah kau menyakiti singa laut itu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Membahayakan. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa dewa binatang mengawasi lautan awan langit? Siapa yang berani main-main di sini? Jadi, ini benar-benar aman. Kinfei yang tersenyum sedikit. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk, melirik Kinfei yang, dan berkata dengan nada menghina, Kau benar-benar semakin berbahaya. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Apakah ini berbahaya? Itu jelas, cerdas. Kinfei yang tersenyum narsis. Jarang sekali dia bersikap narsis seperti itu. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih memutar matanya, melirik ke puncak gunung, dan bertanya dengan curiga, di mana kelinci kecil itu. Mengapa aku tidak melihatnya? Bukankah dikatakan bahwa ia ingin membuat beberapa pengaturan? Jangan ganggu dia. Ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam dan lihat bagaimana teratai api bersiap. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia siap untuk pergi ke dunia penyu hitam, tetapi tiba-tiba melirik sekeliling dan sedikit mengernyit. Ada apa? Serigala bermata putih merasa curiga. Apakah kamu memperhatikan ada beberapa jejak pertempuran di sini? Kinfei yang menatap ke tanah dan bertanya dengan curiga. Pertempuran. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Apa kau bodoh? Kenapa kau tidak memikirkan siapa yang datang ke sini untuk membuat masalah? Seharusnya kelinci kecil itu saja. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Di seluruh alam awan langit, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di pulau awan langit. Di luar. Tiga hari berlalu. Dan di dunia kura-kura hitam, sudah tiga ribu tahun. Pagi. Di atas tanah iblis. Kinfei yang dan Serigala bermata putih berdiri bersama. Di seberangnya, ada ribuan orang. Misalnya, Teratai Api, Putri Duyung, Tantai Li, Kinruo Shuang, Zhao Tai Lai, Pohon Willow, Chui Li, dan Wang Cai, Mutianyang, dan seterusnya. Ada pula Xiaoyuan dan 64 jenderal ilahi lainnya, Kilin Darah, Naga Api, Kilin Giyok Putih, Naga Hitam, Teratai Api, Lei Bao, Hei Bao, dan seterusnya. Bahkan Ye Tian, Zhuotiansheng, Long Tianyu, Wang Xiaoji, Qin Chen, Zhuo Xiaocheng, dan Zhuo Xiaoxian ada di sana. Pendeknya, 6.000 pengawal bayangan, Wang Changyuan dan 10 komandan lainnya, Pei Tianhong, dan semua orang di Tanah Iblis, semua binatang ada di sana pada saat ini, termasuk Pilupi dan Teta Wang. Kalian semua membuka pintu potensi. Qin Fei yang melirik sekelompok orang dan berkata sambil tersenyum. Dalam. Terima kasih, Tuan Muda. 6.000 pengawal bayangan dan 8 komandan lainnya menganggup dan membungku untuk berterima kasih padanya. Wajah mereka penuh rasa terima kasih. Mereka tidak pernah menyangka kebahagiaan akan datang secepat ini. Awalnya, mereka masih memikirkan bagaimana membuat Qin Fei yang puas dengan penampilan mereka sehingga mereka dapat membuka pintu menuju potensi mereka. Namun, tiba-tiba, Huo Lian turun ke negara bagian tengah dan berkata bahwa dia akan membantu mereka membuka pintu menuju potensi mereka. Bagi mereka, itu seperti mimpi. Qin Fei yang bertanya, Teratai api seharusnya memberitahumu tentang situasinya, kan? Dalam. Semua orang mengangguk. Ini adalah kesempatan yang diperjuangkan oleh serigala bermata putih dan aku demi dirimu. Kau harus menghargainya. Aku harap saat kau muncul lagi, kau akan menjadi pahlawan yang dapat menguasai suatu wilayah. Kata Qin Fei yang. Kami tidak akan mengecewakan Anda, Tuan Muda. Enam ribu pengawal bayangan meraung serempak dengan cahaya penuh tekat di mata mereka. Jangan mengecewakanku. Jangan mengecewakan diri kalian sendiri. Manusia harus bekerja keras untuk maju. Sederhananya, kalau tidak mau maju dan hanya menunggu kematian, apa bedanya dengan ikan asin? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kalian yang rela menjadi ikan asin. Pendeknya. Karena kamu telah muncul di dunia ini, kamu harus menjalani hidupmu dengan penuh semangat. Tujuan kita bukanlah untuk menguasai alam awan langit, ataupun mengalahkan para naga, melainkan untuk mendobrak aturan dunia ini, melampaui hukum langit dan bumi, serta datang ke dunia luar. Nasib kita harus kita kendalikan sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak menentukannya. Teriakin Fei yang. Kata-katanya membuat semangat semua orang meningkat dan darah mereka mendidih. Dia benar-benar tahu cara menggugah hati orang. Mu Tianyang mengerutkan bibirnya. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa tujuannya hebat. Dan itu juga tujuan saya. Dong Zheng Yang berbisik. Mu Tianyang melirik Dong Zheng Yang dan bergumam, itu untuk melawan langit, bumi, dan dewa penciptaan. Apakah kamu takut? Dong Zheng Yang bertanya. Jangan memprovokasi saya. Saya tidak tertarik dengan ini. Tujuanku satu-satunya adalah membunuh kalian semua, musuh yang ditakdirkan untukku. Mu Tianyang dengan dingin mendengus. Kami adalah musuh takdirmu. Dong Zheng Yang terdiam. Ia ingin berkata, Kakak, apakah otakmu berkarat? Kau masih belum bisa memahami situasinya. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Tidak perlu dipaksakan. Kalau begitu, ayo kita keluar. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, memimpin sekelompok orang muncul di langit di atas Pulau Awan Langit. Banyak di antara mereka yang belum pernah ke Pulau Awan Langit secara langsung, sehingga mereka memandang Pulau Awan Langit, terutama celah ruang waktu yang mengarah ke alam bawah, dengan ekspresi penasaran. Kakak senior, ini adalah kesempatan untuk melampauiku. Jangan malas. Qin Fei Yang menatap si gila dan tersenyum. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Orang gila itu mendengus dingin. Mendengar ini, Putri Duyung memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, apakah kamu tidak akan berkultivasi di sini? Aku. Qin Fei Yang sedikit tertegun. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kita lihat saja nanti. Mungkin aku akan pergi ke tiga tempat terlarang lainnya. Hanya kamu sendiri. Saya tidak setuju. Itu terlalu berbahaya. Putri Duyung segera berkata. Qin Fei Yang memegang tangan Putri Duyung, wajahnya penuh cinta, dan berkata sambil tersenyum, aku akan berhati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Ikuti kakak dan berkultifasilah dengan baik. Mungkin aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Tetapi, Sang Putri Duyung mengerutkan kening. Cukup. Bukannya kau tidak tahu sifatnya yang pemarah. Apakah dia akan berubah pikiran? Qin Ruo Shuang melirik Qin Fei Yang dan kemudian menatap Putri Duyung. Mendesah. Putri Duyung mendesah dan terdiam. Pei Tianhong melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya. Matanya sedikit berkilat saat menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, karena Anda akan pergi ke tiga tempat terlarang lainnya, biarkan saya dan Wang Chang Yuan mengikuti Anda. Itu benar. Pei Tua dan aku sudah memahami dua ultimate. Kita tidak perlu mengikuti kelinci kecil itu untuk berkultifasi. Mendengar ini, Wang Chang Yuan segera mengutarakan pendapatnya. Apakah kamu sudah puas? Kalian harus tahu bahwa para pengikut Putri dan Pangeran telah memahami dua ultimate. Belum lagi para tetua naga, leluhur, dan bahkan Lord Dragon King. Kekuatan mereka sudah pasti mencapai puncak kesempurnaan. Jadi, kalian semua masih perlu bekerja keras. Kata Qin Fei Yang. Tapi kalau kamu pergi sendiri, kami tidak akan merasa tenang. Pei Tianhong mengerutkan kening. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi setelah sekian lama bersamaku, apakah kau tidak mengenalku? Aku tidak akan mati semudah itu. Qin Fei Yang tersenyum. Ini. Pei Tianhong menatap Wang Chang Yuan. Wang Chang Yuan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Pei Tianhong tersenyum pahit, menatap Qin Fei Yang, dan mengangguk. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Qin Fei Yang tersenyum, lalu memandangi mereka satu per satu, seakan ingin menanamkan wajah mereka di dalam hatinya. 3459. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk, kelinci kecil itu muncul dari gunung di bawah dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Kakak, tidak seberapa, kan? Qin Fei Yang terkekeh. Kelinci kecil itu menolet dan sudut mulutnya berkedut. Ini tidak seberapa. Kita sudah punya kesepakatan. Qin Fei Yang takut kelinci kecil itu akan berubah pikiran dan membuat semua orang senang tanpa alasan. Jangan khawatir. Paman kelinci adalah orang yang menepati janjinya. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang menghela nafas lega lalu menatap semua orang sambil tersenyum, mengapa kalian tidak berterima kasih kepada Paman kelinci. Terima kasih, Paman kelinci. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Jangan berikan itu padaku. Kelinci kecil itu mengerutkan bibirnya, lalu menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum nakal, tapi sejujurnya, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan. Qin Fei Yang tercengang. Si gila dan yang lainnya pun penasaran. Kelinci kecil ini sangat kuat. Kejutan yang disiapkannya pasti luar biasa juga. Tetapi saya tidak bisa memberitahukannya sekarang. Kelinci kecil itu terkekeh lagi. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Jika tidak bisa dikatakan sekarang, mengapa dia mengatakannya? Sengaja membangkitkan selera makannya. Paman kelinci sengaja membangkitkan selera makanmu. Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan, tetapi Paman kelinci percaya bahwa kamu tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Kata kelinci kecil itu dengan bangga. Qin Fei Yang memutar matanya. Dengan lambayan tangannya, toples-toples berisi ramuan ilahi penyu hitam muncul di depan kelinci kecil itu. Setidaknya ada lima hingga enam toples, yang ditumpuk seperti gunung di depan kelinci kecil itu. Begitu banyak. Kelinci kecil itu tertegun sejenak, lalu matanya berbinar dan air liurnya pun mengalir keluar. Apakah itu banyak? Saya pikir itu terlalu sedikit. Jika dia tahu, dia akan mengeluarkan lebih sedikit. Bagaimanapun, para pembuat bir itu telah bekerja keras untuk membuat ramuan ilahi penyu hitam ini. Tidak banyak, tidak banyak. Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Kelinci kecil itu tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan lambayan kakinya, ramuan ilahi kura-kura hitam di depannya menghilang tanpa jejak. Penampakannya agak lucu. Qin Fei Yang terdiam dan bertanya, lalu di mana kita akan berkultivasi? Anda. Ketika si kelinci kecil mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok orang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Saya tidak bisa pergi. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya serempak, mengapa? Si gila dan yang lainnya pun memandang kelinci kecil dengan curiga. Jika kau pergi, maka kejutan yang telah aku persiapkan untukmu akan hilang. Lagipula, bukankah kau akan pergi ke tiga daerah terlarang lainnya? Bagaimana paman kelinci bisa begitu tidak tahu malu sampai membuang-buang waktu berhargamu? Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Kau mendengar semuanya. Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Di laut awan langit, tak ada yang tak diketahui oleh Tuan kelinci. Kelinci kecil itu tersenyum bangga, lalu mendesak, karena kamu ingin pergi ke tiga tempat terlarang lainnya, maka cepatlah dan berangkat. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini untuk berkultivasi. Aku akan pergi melihat-lihat. Kata Qin Fei Yang. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang disebut kejutan ini. Tidak. Buni menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Awalnya dia tidak berniat tinggal di sini untuk berkultivasi. Dia hanya ingin tahu tempat kultivasi seperti apa yang telah disiapkan Buni untuk semua orang. Namun sekarang, dia bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya. Ini keterlaluan. Kelinci mengancam. Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak, Paman Kelinci akan mengingkari janjinya. Tidak. 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 Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Apa ini? Kemudian, dia melirik serigala bermata putih dan mentransmisikan suaranya. Kamu berpura-pura berkultivasi dengannya. Kejutan macam apa itu? Tidak masalah. Serigala bermata putih tersenyum sinis. Anak ini masih cerdik. Tapi saat ini, Kelinci itu tampaknya telah melihat tipu daya manusia dan serigala itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Anak serigala, buka saluran transmisi ruang waktu dan tersesat bersama. Ini. Ekspresi pria dan serigala itu membeku. Apakah kamu butuh paman kelinci untuk mengantarmu secara langsung? Mata bunyi tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Tidak perlu, tidak perlu. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih buru-buru menggelengkan kepala. Sungguh lelucon. Kalau dia menipu mereka seperti terakhir kali dan langsung mengirim mereka ke tempat peristirahatan para naga, bukankah itu akan jadi bencana? Lebih baik bersikap bijaksana dan patuh tersesat. Qin Fei Yang menatap ke arah si gila dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kalian jaga diri baik-baik. Kamu juga hati-hati. Orang gila mengingatkan. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih menatap kelinci dengan marah dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Tuan penguasa, tunggu. Tiba-tiba. Pilupi dan Teta Wang berlari di depan Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, kami sudah memikirkannya, kami tidak bisa tinggal di sini untuk berkultivasi. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Karena nonat ratai api, macan kumbang hitam, dan yang lainnya harus tinggal di sini. Jika kita juga tinggal di sini, lalu siapa yang akan peduli dengan dunia kura-kura hitam? Kata Pilupi. Itu benar. Jika tidak ada yang peduli dengan dunia penyuh hitam, pasti akan terjadi kekacauan. Lagi pula, kami berdua tidak datang untuk bertarung, dan bakat kami tidak begitu bagus, jadi tidak perlu membuang-buang sumber daya di sini. Teta Wang juga mengatakan. Hanya karena ini. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dalam. Keduanya mengangguk. Jangan khawatir, dunia penyuh hitam sudah stabil. Bahkan jika kalian tidak ada di sini, tidak akan ada kekacauan seperti yang kalian bayangkan. Kalau soal bertarung, bakat. Saya tidak pernah memikirkannya seperti itu. Lagi pula, alasanku meminta kalian datang ke sini untuk berkultifasi bukanlah agar kalian mengikutiku bertarung di masa depan, tetapi agar kalian memiliki tingkat perlindungan diri tertentu saat menghadapi bahaya. Demikian pula, saat kita tidak punya waktu untuk berpisah, Anda juga dapat membantu kami melindungi makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Bagaimana kalau suatu hari musuh kita membunuh dan berhasil masuk ke dunia penyuh hitam? Qin Fei yang tersenyum sedikit. Ini. Keduanya saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tetaplah di sini dengan tenang. Di masa depan, dunia penyuh hitam pasti membutuhkan kalian untuk mengelolanya. Bekerja keras sekarang juga membangun fondasi untuk masa depan. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Terima kasih, Tuan Penguasa, atas kebaikanmu. Kami pasti akan bekerja keras. Keduanya membungkuk dan berkata. Qin Fei yang menganggup dan menepuk bahu mereka. Di bawah tatapan semua orang, dia membawa serigala bermata putih dan memasuki portal ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Kalian ikuti Tuan Kelinci. Tetapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Karena kamu akan berkultifasi dengan Tuan Kelinci, kamu harus mendengarkan Tuan Kelinci tanpa syarat. Kalau tidak, kalau Tuan Kelinci marah, bahkan jika Qin Fei yang dan si gila kecil itu menolong kalian, itu tidak ada gunanya. Ayo pergi. Begitu Kelinci kecil itu selesai berbicara, segerombolan orang itu pun segera mengikuti Kelinci kecil itu dengan gaya yang megah dan melesat turun menuju pegunungan di bawah. Ini terlalu banyak. Saya pikir keterkejutan itu hanya sebuah alasan. Pada kenyataannya, ia takut kita akan mengingini benda sucinya. Di langit di atas gunung tertentu. Serigala bermata putih meraung dengan marah. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu ada benda suci? Jelas sekali. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa benda suci yang kuat? Kata Serigala bermata putih. Cukup. Pokoknya, kami tidak berencana untuk tinggal. Apa yang perlu disesali? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Saya berharap semua orang dapat terlahir kembali di tempatnya. Qin Fei yang tersenyum. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya dan bertanya, kalau begitu kita akan pergi ke tiga daerah terlarang lainnya sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita kembali ke alam kura-kura hitam terlebih dahulu dan menyiapkan beberapa pil. Jika tiga daerah terlarang lainnya juga memiliki batasan, jika kita tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Juga, aku ingin tahu di mana para putri dan pangeran naga saat ini beristirahat. Mari kita lihat apakah ada peluang untuk membunuh satu atau dua. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang... Ini ide yang bagus. Mari kita bunuh kesombongan mereka terlebih dahulu. Kakak ini memiliki hukum ruang waktu, jadi lebih mudah bagiku untuk datang dan pergi. Aku akan memikirkan cara untuk menyelidikinya. Mata serigala bermata putih juga memancarkan cahaya dingin. Kalau begitu, berhati-hatilah. Qin Fei yang mengangguk. Benar-benar lelucon. Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bukankah reputasi terhormat saudara ini tidak pantas? Setelah serigala bermata putih selesai berbicara, dia mulai menggunakan hukum ruang waktu dan segera pergi. Reputasi yang bermartabat. Reputasi yang tidak pantas. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia mengira kata, tidak tahu malu, digunakan untuk menggambarkan orang ini. Desir. Segera setelah. Dia juga menghilang. Ibu kota aliansi. Kamu kembali. Di halaman yang tenang, wanita berambut perak itu memandang kedua wanita tua berambut putih yang masuk dan berkata sambil tersenyum. Dalam. Keduanya mengangguk. Bagaimana penyelidikannya? Wanita berambut perak itu bertanya. Apakah itu Zhuotian Sheng dan dua orang lainnya atau Zhao Xiaojin? Tidak ada petunjuk. Seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia. Keduanya menggelengkan kepala. Kalau begitu, tak perlu mencarinya. Wanita berambut perak itu melambaikan tangannya. Tidak perlu melihat. Keduanya tercengang. Jika tidak ada kecelakaan, orang-orang ini pasti telah bertemu dengan Qin Fei yang... Jadi, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, mustahil untuk menemukan mereka. Wanita berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Pria ini sungguh hebat. Apapun yang dilakukannya, dia melakukannya dengan sempurna. Sepertinya dia tidak menemukan orang yang salah. Dia adalah seseorang yang bisa dimanfaatkan. Mendengar ini, kedua wanita tua itu tidak dapat menahan sedikit amarah di wajah mereka. Mereka telah sibuk selama beberapa hari, tetapi ternyata mereka sibuk tanpa hasil. Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Wanita berambut perak itu merenung sejenak dan bertanya lagi. Kami belum menemukan keberadaan mereka. Mereka seharusnya bersembunyi dan merencanakan sesuatu dalam kegelapan. Keduanya berkata. Tampaknya mereka akhirnya belajar menjadi pintar. Jika mereka semua berada di tempat terbuka, mustahil untuk menghadapi Qin Fei yang dan yang lainnya. Jadi, kita harus bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Wanita berambut perak itu terkekeh. Lalu apakah kita perlu bersembunyi? Keduanya bertanya. Kita tidak perlu melakukannya. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Selanjutnya, kalian berdua pergi ke benua timur dan perhatikan pergerakan saudaraku. Begitu dia meninggalkan negeri iblis yin dan memasuki benua timur, segera beritahu aku. Wanita berambut perak itu cukup tenang saat mengatakan ini, tetapi kedua wanita tua itu samar-samar dapat merasakan jejak niat membunuh. Yang mulia, Anda tidak berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk keduanya menatap wanita berambut perak itu dengan heran. Namun sebelum mereka selesai berbicara, wanita berambut perak itu tiba-tiba menatap mereka berdua, dan tekanan yang tak terlihat dan menakutkan terpancar darinya. Keduanya segera berhenti berbicara dan menundukkan kepala, tampak membawa sedikit rasa takut. Wanita berambut perak itu menatap mereka berdua. Pada saat ini, rasanya seolah-olah ada sesuatu dalam tubuh wanita berambut perak itu yang terbangun, membuat orang-orang merasakan kengerian yang mengerikan. 3460. Suasana di ruangan itu sangat hikmat. Kedua wanita tua berambut putih itu jelas merupakan penguasa sempurna yang telah menguasai dua jenis makna mendalam, tetapi pada saat ini, punggung mereka diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Itu bisa dilihat. Mereka benar-benar gugup sekarang. Tapi tiba-tiba, wanita berambut perak itu tersenyum jenaka dan kembali ke penampilannya yang tidak berbahaya. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua telah melihatku tumbuh dewasa, dan aku juga memperlakukan kalian sebagai keluarga, jadi kalian tidak perlu terlalu gugup saat menghadapiku. Yang mulia terlalu baik. Keduanya buru-buru tersenyum meminta maaf. Oke. Di masa depan, ada beberapa hal yang kamu ketahui dalam hatimu, jangan katakan dengan lantang. Ayo pergi ke benua timur. Wanita berambut perak itu tersenyum. Oke. Keduanya mengangguk, membuka saluran transmisi ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Wanita berambut perak itu menatap keduanya, mengambil cangkir teh, meletakkannya di sudut mulutnya, dan menyesapnya dengan lembut. Cahaya darah samar terlihat di matanya yang jernih. Alam penyu hitam. Qin Fei yang berdiri di atas kastil kuno, menatap tanah iblis saat ini, dan untuk sesaat, dia agak tidak mampu beradaptasi. Di masa lalu, meskipun semua orang sibuk berkultivasi dan relatif tenang, setidaknya dia merasakan rasa nyaman di hatinya bahwa semua orang ada di sisinya dan tidak sendirian. Tapi sekarang, saat dia mengamati negeri iblis yang kosong dan merasakan keheningan yang mematikan, rasa kesepian muncul dalam hatinya. Mendesah. Setelah waktu yang lama, Qin Fei yang menghela nafas dan memasuki ruang kultivasi kastil kuno. Segala sesuatu di sini sama seperti sebelumnya. Lagi pula, baik di lantai maupun meja, tidak ada setitik pun debu. Qin Fei yang tahu bahwa teratai api membantu membersihkannya, atau pilupi membantu membersihkannya. Walaupun teratai api dan yang lainnya tampak tidak melakukan apapun selama ini, padahal mereka telah mengurusnya di belakangnya. Hanya saja kontribusi-kontribusi ini sangat sulit dilihat, dan kalaupun mereka melihatnya, tidak akan ada yang peduli. Namun sebenarnya, ini adalah yang paling penting. Sebab, hanya dengan menyelesaikan kekhawatiran di lini belakang, mereka dapat berkonsentrasi penuh dan berani bertarung di luar tanpa rasa khawatir. Biasakanlah secara perlahan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke altar, dan sedikit tertegun. Di atas altar, ada dua tungku pil. Salah satunya adalah bekas tungku dewa tingkat tujuh, tungku dewa api surga. Adapun tungku pil lainnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ukuran dan bentuknya mirip dengan heaven flame divine cauldron. Satu-satunya perbedaan adalah polanya. Totem burung raksasa yang menyala terukir di tungku. Setiap garisnya jelas dan penuh pesona. Ini adalah burung vermilion binatang ilahi. Qin Fei yang memotong jarinya dan meneteskan setetes darah untuk mengklaim kepemilikan. Aliran informasi segera menyerbu pikirannya. Kuali burung vermilion ilahi, tungku pil tingkat ilahi tingkat 10. Ini Qin Fei yang tercengang. Sejak kapan dia punya tungku pil tingkat dewa tingkat 10? Setelah memikirkannya baik-baik, dia ingat. Ini seharusnya tungku pil yang disebutkan Pei Tianhong saat itu. Ketika mereka pertama kali memasuki tanah iblis yin, Pei Tianhong berkata bahwa olah darah tidak hanya memiliki banyak api pil ilahi dan tungku pil kelas 9 dan kelas 9, tetapi juga api pil ilahi dan tungku pil kelas 10. Tampaknya Pei Tianhong sedang berbicara tentang kuali burung vermilion ini. Hmm. Tiba-tiba. Qin Fei yang memandang api iblis nether yang melayang di atasnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Aura nether devil flame juga menjadi jauh lebih kuat. Setelah analisis yang saksama, dia menemukan bahwa itu telah ditingkatkan ke tingkat dewa tingkat 10. Tidak buruk. Senyum mengembang di wajah Qin Fei yang. Meskipun dia tidak sedang memurnikan pil sekarang, teratai api tidak melupakannya. Teratai api membantunya meningkatkan level api iblis nether dan memberinya tungku pil. Aku sudah lama tidak memurnikan pil, jadi aku pasti sudah berkarat. Qin Fei yang bergumam dan hendak memurnikan pil, tetapi tiba-tiba melihat kotak besi yang berisi formula ilahi 6 kata dan kitab suci pil. Ada tas kiankun di sana. Melihat tas kiankun dengan curiga, Qin Fei yang mengambilnya dan menggunakan indera ilahinya untuk melihat ke dalam. Dia melihat ada sekantong pil di dalamnya. Mereka pada dasarnya adalah pil penyelamat hidup seperti pil kehidupan ilahi, pil matahari ilahi, dan pil ilahi Yuanhai. Tiba-tiba, di sampingnya, ia melihat selembar kertas terlipat sangat rapi. Qin Fei yang mengambil catatan kecil itu dan membukanya. Tuan muda, selama Anda malas, saya sudah menyiapkan pil untuk Anda terlebih dahulu. Minumlah, jangan bersikap sopan. Melihat kalimat ini, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini adalah tulisan tangan dan Wang Chai. Harus dikatakan bahwa orang ini benar-benar terlalu perhatian. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk memurnikan begitu banyak pil untuknya. Namun, apakah karena dia malas sehingga dia tidak suka mengolah pil? Jelas karena dia merasa itu merepotkan, oke. Terima kasih. Qin Fei yang bergumam, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kuali burung Vermillion dan api iblis neter, lalu tertawa, sepertinya di masa depan, aku tidak akan bisa memanfaatkan kalian, jangan mengeluh, jangan salahkan aku, salahkan dan Wang Chai karena terlalu menonjol. Kuali burung Vermillion bergetar. Api iblis neter juga melonjak. Seolah-olah sedang memandang rendah Qin Fei yang. Haha. Qin Fei yang tertawa, berbalik dan berjalan keluar dari ruang kultifasi, melirik ke aola kastil, lalu berjalan keluar kastil dengan langkah lebar. Dia kemudian menutup matanya, dan persepsinya dengan cepat menyebar ke seluruh alam kura-kura hitam. Di lautan darah, banyak makhluk yang menyumbangkan darah. Tepatnya, semua orang tidak pernah berhenti. Dan urutan wilayah utama masih sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika Pilupi, Teta Wang, dan Hei Bao tidak ada di sini, tidak akan ada kekacauan di alam kura-kura hitam. Tiba-tiba, ekspresi Qin Fei yang membeku sesaat, lalu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dengan sebuah pikiran, dua sosok muncul di depannya. Seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Ketika mereka berdua muncul di tanah iblis, mereka juga sedikit terkejut, tetapi ketika mereka melihat Qin Fei yang berdiri di hadapan mereka, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah kamu terkejut? Aku akan memanggilmu ke negeri iblis. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan tersenyum tipis. Dalam. Keduanya menganggup malu-malu. Kedua orang ini adalah putra dan putri Pei Tianhong, Pei Dasen dan Pei Hongyu. Qin Fei yang bertanya, kemana Ol Pei dan yang lainnya pergi? Apakah kamu tahu? Kami tahu. Keduanya menganggup, wajah mereka penuh dengan rasa iri dan kerinduan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan iri. Namun, demi Pei Tua, aku bersedia memberimu kesempatan. Kata Qin Fei yang. Peluang. Kedua bersaudara itu tercengang dan segera membungkuk, silakan beri kami perintah. Tuan muda, kami akan melakukan yang terbaik. Berhenti. Qin Fei yang menghentikan mereka berdua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu, aku hanya melihat penampilanmu. Keduanya menganggup, dimengerti. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, bantulah aku mengelola alam kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. Mengelola alam kura-kura hitam. Keduanya terkejut. Dia benar-benar memberi mereka tugas penting. Seseorang harus tahu. Dulu ini bukan blood hole, tapi dunia nyata. Jujur saja, mereka tidak punya kepercayaan diri untuk mengelolanya. Mengapa? Anda tidak punya keyakinan untuk mengelolanya dengan baik? Qin Fei yang bertanya. Keduanya ragu-ragu lalu menganggup, Iya. Apa kamu yakin? Qin Fei yang menatap mereka dengan tatapan mengejek. Ini. Keduanya ragu-ragu lagi. Mereka berkata bahwa mereka percaya diri karena mereka ingin meraih kesempatan langkah ini, tetapi mereka sebenarnya tidak punya keberanian untuk memastikannya. Pei Hongyu mendongak ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan muda, apakah ada yang bisa membimbing kita sedikit? Tidak. Mereka yang tahu bagaimana mengelola semuanya telah pergi ke Pulau Awan Langit. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Keduanya terdiam lagi. Qin Fei yang tersenyum tipis, jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja, jangan memaksakan diri. Tidak, tidak, tidak. Mereka berdua segera melambaikan tangan. Qin Fei yang berkata, Kamu tidak perlu memaksakan diri, tetapi jika aku memaksamu untuk mengelola alam kura-kura hitam, bagaimana jika aku mengacaukannya? Itu tidak akan terjadi. Meskipun kami tidak berada di negeri iblis, kami tahu prinsip-prinsipmu. Lindungi kedamaian alam kura-kura hitam dan lindungi semua makhluk hidup di sini. Keduanya berkata dengan cepat. Lumayan, kamu tahu ini. Baiklah, kamu bisa mencobanya. Setelah berkata demikian, Qin Fei yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan kakak beradik itu dalam keadaan linglung di negeri iblis. Manajemen, secara umum, sangat mudah, tetapi ketika benar-benar dikelola, orang akan tahu betapa sulitnya. Yang terpenting, dengan situasi dan posisi mereka saat ini, mereka tidak boleh membuat kesalahan apapun. Bahkan jika itu adalah kesalahan kecil, mereka khawatir akan membuat Qin Fei yang marah. Tetapi mereka tidak dapat melepaskan kesempatan ini untuk tampil, itu terlalu sulit. Dua hari kemudian di malam hari. Sambil melolong, Serigala bermata putih kembali. Bagaimana itu? Di bawah langit malam, Qin Fei yang dan Serigala bermata putih berdiri bersama seperti hantu di malam hari. Agak aneh. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Aneh. Qin Fei yang tertegun dan menatapnya dengan curiga. Ya. Saya telah mengunjungi semua kota besar dan kecil di benua barat dan timur, tetapi tidak ada berita tentang mereka. Seolah-olah mereka tiba-tiba menghilang dari dunia. Serigala bermata putih itu sangat marah. Ia telah berjanji pada Qin Fei yang, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Sungguh memalukan. Menghilang dari dunia. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Bukankah orang-orang ini ada di sini untuk memburu mereka? Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat, jadi mengapa mereka malah bersembunyi? Serigala bermata putih bertanya, apakah menurutmu mereka merasa tidak dapat mengalahkan kita, jadi mereka kembali ke sarang naga? Qin Fei yang berkata, jika itu kamu, setelah mengalami kerugian sebesar itu, apakah kamu akan lari kembali? Tentu saja tidak. Jika aku jadi dia, aku pasti akan bertarung sampai mati. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Benar begitu. Saya pikir mereka sudah berpindah dari terang ke gelap. Setelah pertempuran di Laut Awan Surgawi, mereka seharusnya menyadari bahwa mustahil membunuh kita dalam terang, jadi mereka pergi ke kegelapan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Qin Fei yang merenung. Kalau begitu, mereka masih cukup pintar. Serigala bermata putih itu terkekeh. Jangan remehkan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah pangeran dan putri para naga. Lagi pula, tanpa otak, apakah Raja Naga berani membiarkan mereka keluar untuk memburu kita? Sepertinya mustahil untuk membunuh satu atau dua dari mereka terlebih dahulu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kalau begitu, mari kita bunuh putri ibu kota aliansi. Cahaya dingin melintas di mata Serigala bermata putih. Jangan. Dia ingin memanfaatkan kita, aku juga ingin memanfaatkan dia. Tetapi mengapa pangeran dari klan Naga Emas belum keluar? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dibandingkan dengan para pangeran dan putri lainnya, dia lebih tertarik pada pangeran dari klan Naga Emas. Dibandingkan dengan para 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 pangeran dari klan Naga Emas.